Intro Saya senang bisa bersamamu lagi, saat kita mulai, mari kita mengucapkan doa. Bapak di surga, sekali lagi kami berterima kasih atas kasihmu. Terima kasih atas berkatmu. Dan Bapak, terima kasih atas janji bahwa engkau bersama kami. Sekarang kami berdoa agar engkau yang membuka firman. Dan kami mengetahui bahwa firmanmu tidak akan kembali dengan hampa, tetapi itu selalu membawa buah. Jadi kami berdoa agar engkau yang membuka firman dan engkau yang menghasilkan buah untuk kemuliaanmu. Dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan. Amin. Kita seringkali berbicara tentang kasih karunia, tentang pengampunan, tentang kebenaran oleh iman. Namun demikian, sementara kita berbicara tentang kasih karunia, kita bergumul dengannya. Seperti yang saya sebutkan di salah satu pesan saya sebelumnya, kita bergumul dengan pengampunan. Kita bergumul untuk percaya bahwa kita telah diampuni. Kami bergumul untuk mendapatkan kedamaian. Kita bergumul dengan kasih karunia. Kita berkata bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Namun sementara kita mengetahui hal itu, kita mencoba melakukan sesuatu untuk merasa baik. Itu seperti tetangga saya membawakan saya sesuatu, mereka memberi saya kayu untuk musim dingin, gratis. Dia berkata, saya memiliki terlalu banyak kayu. Saya merasa saya harus kembali dan memberinya beberapa kue. Saya berkata, saya ingin membayarmu untuk kayu itu. Dia berkata, tidak, saya tidak membutuhkannya, saya akan membuangnya jika engkau tidak mengambilnya. Saya berkata, terimalah kue ini. Apakah ini baik atau buruk? Yah, itu tergantung. Namun demikian, kita memiliki masalah ini sehingga kita merasa perlu membayar agar menjadi layak. Kita merasa perlu melakukan sesuatu untuk itu. Dalam paganisme, engkau melakukan sesuatu untuk berhala, engkau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sehingga engkau dapat menyenangkan Tuhan. Jadi Tuhan senang, itu mengubah suasana hati Tuhan. Maka Tuhan akan merespon dan akan bermurah hati kepadamu. Jadi engkau tidak bisa meminta bantuan Tuhan dalam konflik, perang, bantuan dengan rumahmu, dengan pekerjaanmu. Jika engkau tidak melakukan apapun untuk Tuhan, tetapi jika engkau memberikan sejumlah uang kepada gereja, jika engkau melakukan ini atau itu, maka engkau merasa bahwa engkau dapat berdoa dan meminta. Tetapi jika engkau melakukan sesuatu yang buruk, engkau merasa bahwa engkau tidak dapat berdoa dan meminta. Itulah konsepsi pagan, bahwa engkau melakukan agar menjadi layak. Dalam kekristenan, kita harus menaati Tuhan, kita harus mencintai Tuhan. Kita harus benar-benar melayani Tuhan. Kita tentu harus melakukan itu. Tapi apapun yang engkau lakukan, itu tidak memberimu bantuan apapun, jasa apapun. Faktanya, engkau tidak akan pernah bisa membayar darah Yesus. Engkau tidak akan pernah bisa membayar pengorbanannya. Engkau tidak akan pernah bisa membayar pengampunan. Engkau tidak akan pernah bisa membayar hidup yang kekal. Maksud saya, bayangkan, untuk membayar sehari, engkau perlu bekerja selama sehari. Bagaimana engkau bisa membayar untuk kekekalan, jika engkau hidup hanya 50, 60, 70, 80, 90 tahun? Bagaimana engkau bisa membayarnya, engkau harus bekerja selamanya dan tetap saja engkau tidak dapat membayar selamanya. Jadi bagaimana engkau layak mendapatkan keselamatan? Bagaimana engkau layak mendapatkan kasih karunia? Bagaimana engkau mendapatkan hal-hal itu? Kita bergumul dengan konsep, kita telah belajar banyak, kita telah sering mendengar tentang kebenaran oleh iman. Keselamatan oleh kasih karunia, kita telah belajar berkali-kali. Namun demikian, sangat sedikit orang yang memiliki kedamaian, jaminan, suka cita dalam keselamatan, jaminan kebenaran, jaminan kekekalan. Bagaimana engkau memahami hal itu? Bagaimana cara kerjanya? Saya akan memberimu empat cerita saat kita mulai. Pada dasarnya, saya akan memberikanmu contoh lain, sebelum empat cerita tersebut. Engkau berdosa, engkau meminta pengampunan dan kemudian engkau melakukannya lagi, engkau meminta pengampunan. Dan kemudian engkau melakukannya lagi dan engkau bahkan tidak ingin meminta pengampunan. Engkau perlu melakukan sesuatu yang baik atau membiarkan waktu berlalu. Jadi kamu lupa dan kemudian engkau merasa baik untuk berdoa lagi. Seolah ketika waktu berlalu, dosamu akan menjadi lebih kecil dan lebih kecil hanya karena engkau melupakannya. Tidak ada hubungan antara keduanya. Engkau harus pergi kepada Tuhan terlepas dari seberapa banyak engkau pikir bahwa engkau layak atau tidak. Dan bagaimana cara kerjanya? Saya akan memberimu empat cerita untuk mengilustrasikan dua aspek. Dua pendekatan berbeda terhadap kasih karunia. Dan saat kita melihat ke dalam kasih karunia Tuhan yang menakjubkan, sulit dipercaya dan luar biasa. Untuk mencoba memahami setetes dari kasih karunia itu. Itu akan mengubah perspektif kita dalam segala hal lainnya, karena jika kita tidak mengenal Tuhan. Kehidupan rohani kita tidak masuk akal dan kita tidak bisa bekerja dengan Tuhan. Karena apapun yang akan dia lakukan, kita tidak akan mengerti, atau menghargai, atau membiarkannya. Jadi kita perlu mengenal Tuhan agar Tuhan dapat bekerja untuk kita dan agar kita mengizinkan dia bekerja untuk kita. Empat cerita Jauh sebelum saya berada di pelayanan, istri saya dan saya, kami memiliki bisnis, bahkan, kami memiliki beberapa bisnis. Tapi yang terakhir sangat menguntungkan. Kami memiliki sedikit jenis pabrik jahit yang membuat pakaian. Dan tidak hanya pakaian seperti gaun dan celana dan t-shirts dan ini dan itu. Tapi kami juga membuat pakaian renang dan pakaian olahraga untuk sekolah. Dan kami membuat handuk dan kami membuat set spray tempat tidur. Dan kami membuat hampir semua hal yang berhubungan dengan kain. Dan kami pergi ke pabrik, ceritanya panjang dan kami mendapatkan kain mentah. Dan kemudian kami akan mengerjakannya di pabrik kecil kami. Dan kemudian mendistribusikannya ke toko-toko yang akan menjual produk akhir. Dan keuntungannya cukup bagus. Saya tidak akan merincinya. Tetapi terkadang kami menghasilkan cukup uang sehari untuk dapat membeli mobil baru setiap hari. Keuntungannya terkadang cukup besar. Dan pada waktu itu, gaji rata-rata adalah 1.600 hingga 2.000 sebulan untuk pekerja biasa. Mungkin seorang insinyur yang memiliki 2.500. Dan kami akan menghasilkan 50, 60, 70 ribu, setidaknya 40 ribu sehari. Dan pada saat itu, tetangga kami memulai bisnis yang sama, pada waktu yang sama. Dan kami menjadi makmur sedangkan dia turun dan dia tidak punya pekerjaan dan tidak punya uang dan tidak ada gaji selama beberapa bulan. Dan mereka pada dasarnya bangkrut. Dan kami adalah tetangga. Dan kami pergi ke gereja yang sama dan kami menyanyi bersama dalam paduan suara yang sama. Jadi saya tidak akan memberikan lokasi atau nama. Tapi dia adalah orang yang bermasalah. Banyak pertengkaran dalam keluarga, banyak konflik dengan gereja, dan banyak masalah lainnya. Orang ini suatu hari datang kepada saya dan berkata, Saya tidak mengerti. Bagaimana engkau memiliki begitu banyak pekerjaan dan menghasilkan banyak uang? Dan engkau memberi begitu banyak orang dan saya tidak dapat menemukan 1 meter bahan baku kain untuk dapat bekerja. Dan saya tidak dapat memiliki pekerjaan dan saya tidak dapat menjual apapun dan mendapatkan gaji dan kami bangkrut. Dan dia berkata, Saya tidak punya uang untuk menyediakan makanan untuk anak-anak saya. Mereka memiliki 2 anak gadis kecil. Dan dia berkata, Saya putus asa. Dan saya berkata, Teman, saya akan dengan senang hati membantumu sedikit. Yah, tapi saya tidak bisa mengembalikan uangmu. Saya berkata, Tidak perlu, ini akan menjadi seperti kasih karunia bukan pekerjaan. Jadi ini adalah cara kerjanya. Saya akan memberimu kain, bahan mentah. Setidaknya selama 3 bulan secara gratis sebagai hadiah sehingga engkau akan memiliki cukup uang untuk bekerja selama 3 bulan dan menjualnya. Jangan menghabiskan uang itu. Setengah darinya mungkin akan dihabiskan, karena akan ada banyak. Habiskan setengahnya untuk biaya hidup, karena itu akan jauh lebih banyak dari yang engkau butuhkan. Dan separuh lainnya, simpanlah sebagai investasi sehingga engkau dapat terus membeli bahan mentah sehingga engkau dapat terus bekerja. Dan saya berkata, Sahabatku, saat ini kamu tidak punya apa-apa. Engkau tidak punya uang untuk diinvestasikan. Dan jika engkau tidak berinvestasi, engkau tidak bekerja. Dan jika engkau tidak bekerja, engkau tidak akan mendapatkan gaji. Ini adalah lingkaran setan. Saya akan mematahkan lingkaran itu dan memberimu kesempatan. Dengan memberikan hadiah yang merupakan hadiah utama yang besar. Dan saya memberinya banyak kain, itu seperti gulungan. Gulungan bahan yang digandakan dan gulungannya cukup besar dan cukup panjang. Dan saya berkata, ini setidaknya berguna untuk selama 3 bulan untuk bisnismu. Hari berikutnya polisi ekonomi datang ke rumah saya. Saat itu, di Rumania, orang takut dengan polisi ekonomi. Itu sungguh mengerikan, saat mereka datang ke rumahmu. Terlepas dari seberapa baik engkau berbuat, mereka akan selalu menemukan masalah dan dendanya sangat besar. Dan jika engkau tidak membayar, engkau akan masuk penjara. Dan pada dasarnya mereka akan memeriksa semua yang ada di inventarismu, mereka akan memeriksa kain. Mereka akan memeriksa surat-surat, mereka akan memeriksa uang. Dan semuanya harus seimbang, apapun yang engkau belanjakan, uang itu harus ada, yang disimpan di bank. Tidak boleh lebih atau kurang, semuanya. Mereka akan membandingkan dan memeriksa apakah sesuai kertas dan dengan uang. Dan mereka memeriksa dan mereka memeriksa seluruh rumah dan mereka memeriksa seluruh bisnis. Dan mereka bahkan memeriksa loteng, ruang bawah tanah, dan dimana-mana, untuk melihat apakah ada kain dimanapun yang tidak disebutkan. Dan mereka menemukan semuanya tepat, apa yang ada di kertas dengan yang ada di gudang. Apapun yang kami kerjakan tertulis di kertas yang kami kerjakan. Apapun yang kami jual tertulis di kertas yang kami jual. Dan uang yang seharusnya ada di sana, dan semuanya, sampai setiap sen dolar. Sangat sempurna. Semuanya seimbang hingga nol. Itu benar-benar sempurna. Dan mereka berkata, kami tidak mengerti. Saya berkata, apa yang harus didapat? Dan mereka berkata, kami mendapatkan keluhan bahwa Anda memberi begitu banyak kain, begitu banyak kain meter persegi kepada seseorang. Tetapi engkau tidak kehilangan apapun. Saya mengatakan itu karena saya membayarnya. Engkau lihat di sini tanda terima ini, begitu banyak kain beberapa meter persegi dikalikan dengan meter persegi. Ini sangat banyak uang. Dan kemudian engkau melihat tanda terima. Engkau melihat tanda terima di sini, di setoran kasir. Dan engkau melihat uang yang disetorkan kemarin. Dan mereka berkata, engkau memberi tetanggamu sejumlah kain sebagai hadiah. Dan kemudian engkau membayarnya dari dompetmu. Saya berkata, ya, seseorang harus membayarnya. Saya tidak menerimanya dengan gratis, saya membayarnya dan sekarang saya harus membayarkan uangnya. Jika saya memberikannya padanya, jika saya menjualnya, saya menaruh uang tersebut ke penjualan. Jika saya mengerjakannya, saya memasukkan uangnya ke produk akhir. Jika saya memberikannya, seseorang harus membayar untuk hadiah. Tidak ada hadiah. Ini seperti ketika Allah memberi kita Yesus, putranya sebagai hadiah. Allah yang membayarnya. Seperti Tuhan memberi kita putranya Yesus. Itu adalah hadiah gratis, tetapi Tuhan membayarnya. Dan Yesus membayarnya untuk nyawanya sendiri. Jadi saya berkata, saya yang membayarnya. Mereka memeriksa dan uangnya di sana. Dan saya berkata, tolong beritahu saya, apakah dia mengeluh? Mereka berkata, oh, kami tidak bisa memberitahumu. Saya berkata, ayolah. Mereka berkata, ya, dia memang menelpon dan dia berkata, jika dia memberi saya begitu banyak dan dia memberi begitu banyak kepada orang lain. Dan dia membantu orang miskin dan membantu orang-orang yang ke rumah sakit dan mereka tidak punya uang untuk membayar tagihan medis. Dan dia membantu gereja dan dia membantu ini dan itu. Bayangkan dari mana dia mendapatkannya kecuali dia mencuri. Itulah alasan saya tidak punya pekerjaan. Itulah alasan saya tidak dapat menemukan kain, dan semua hal yang saya butuhkan untuk mengembangkan bisnis saya. Karena orang seperti dia, yang begitu kaya, mereka mencuri segalanya. Mereka memiliki koneksi, mereka mencuri, mereka membayar swap, mereka mencuri segalanya. Dan yang lainnya, kami orang miskin, kami tidak punya pekerjaan. Saya menggelengkan kepala saya, dan saya berkata, tidak, saya tidak mencurinya, saya memiliki tanda terimanya ketika saya membelinya. Kendaraan roda delapan belas yang membawa bahan kain datang seminggu sekali, satu atau dua kendaraan roda delapan belas. Ketika saya membeli, saya membayar untuk bahan itu dan ini resinya. Mereka memeriksa dan mereka berkata, ya, engkau membayar untuk seluruh kain itu. Dan kemudian apapun yang engkau berikan dari gudang, engkau membayarkan uangnya. Saya berkata, saya membayarnya. Saya tidak mencurinya, saya benar-benar membayarnya. Polisi itu pun pergi. Seminggu kemudian mereka mendatanginya untuk memeriksa apakah dia menggunakannya dengan benar. Dan mereka menemukan bahwa dia kehilangan uang. Apa yang dia lakukan, gantinya mengerjakan bahan kain itu. Dan meletakkan uangnya di kasir dan kemudian mengambil gaji yang tepat darinya. Karena ada sebuah buku yang akan mengatakan berapa banyak yang pantas engkau dapatkan. Seperti untuk satu handuk, engkau harus membayar berapa untuk tenaga kerja dan dijual berapa. Untuk setiap item, ada bagannya, dan ada program untuk melakukan itu. Gantinya membayar pembayaran yang tepat untuk itu, dia mengambil semua uangnya. Dan dia berkata, jika saya mempertaruhkan uang itu, saya dapat melipat gandakannya dan kemudian saya tidak akan miskin. Dia mempertaruhkan uang dan dia kehilangan uang. Tetapi kemudian dia mencatat bahwa dia menerima begitu banyak, dan uangnya hilang. Jadi karena dia tidak punya uang, apakah untuk kain atau produk yang dia akan kerjakan dan menjualnya? Mereka ingin memasukkannya ke penjara. Istrinya datang kepada saya sambil menangis. Mereka memasukkannya ke penjara. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya memiliki dua gadis kecil. Saya tidak tahu, bisakah kalian membantu kami? Saya dan istri saya saling memandang. Dan kami berbicara secara pribadi. Dan istri saya berkata, engkau tahu, jika mereka menemukanmu dengan satu masalah, engkau akan masuk penjara. Engkau membantunya dengan murah hati. Dan sekarang dia menelpon polisi karena dia berkata, oh, jika orang ini punya banyak, itu karena mungkin dia mencuri. Itulah alasan, kita atau orang lain tidak punya. Gantinya bekerja. Gantinya berkata, Tuhan, engkau memberkati sesamaku, tolong berkati saya juga, dan bantu saya menjadi berkat bagi orang lain juga. Dia berkata, oh, tetangga saya punya. Maukah engkau mengutup tetangga saya? Jadi dia juga tidak punya. Jadi kita memiliki hal yang sama. Dan istri saya berkata, itulah yang dia lakukan. Dia menelpon polisi, dia bisa saja memasukkanmu ke penjara. Saya pikir dia tidak pantas mendapatkan bantuan. Saya berkata, sayang, Tuhan telah memberi kita anugerah yang tidak terbatas dan tidak layak kita dapatkan. Kita tidak pantas mendapatkannya. Kita tidak melakukan apapun untuk itu. Berkat-berkat itu, tidak pantas kita terima. Tuhan tidak memberi kita sesuatu karena kita pantas mendapatkannya. Tuhan memberikan sinar matahari dan hujan untuk yang baik dan yang tidak berbuat baik. Bukankah seharusnya kita, jika kita menerimanya secara cuma-cuma, bukankah kita harus terus memberi dengan cuma-cuma? Yesus berdoa untuk musuh-musuhnya dan dia berkata, kita harus mencintai musuh kita, bukan mereka yang mencintai kita, itu normal. Saya berkata, engkau tahu, dia tidak pantas mendapatkannya, tapi kita juga tidak pantas mendapatkannya. Apalagi istrinya, dia tidak bersalah, anak gadis kecilnya, mereka tidak bersalah. Mari kita bayar. Jadi saya yang pertama kali memberinya kain secara gratis, dan saya membayarnya. Sekarang saya bayar lagi kedua kalinya untuk kain yang sama. Apapun yang hilang dalam inventaris, saya membayar lagi hutangnya untuk kain. Dan kemudian saya membayar jaminan untuk mengeluarkannya dari penjara. Dan kemudian saya memberinya uang lagi untuk membeli kain agar dia bisa bekerja. Sebenarnya, bukan dia, tapi istrinya, karena dia masih di penjara, sampai istrinya mengeluarkannya. Saya membayarnya, ketika dia pulang dari penjara, dia memukul istrinya karena meminta bantuan saya. Segera setelah itu, dia menceraikan istrinya, dia pergi, dia meninggalkan gereja, dia pergi dengan wanita yang berbeda. Pikirkan tentang ini. Haruskah engkau membantu seseorang seperti itu? Atau tidak, apakah mereka pantas mendapatkannya? Mengapa Tuhan mau membantu mereka? Mengapa saya membantu mereka? Sebuah cerita yang berbeda. Ini sulit untuk diceritakan. Bukan karena ceritanya sulit, tapi saya harus mencari cara bagaimana menceritakannya. Jadi itu tidak memalukan. Kami memiliki kebun yang besar pada waktu itu, sebuah kebun besar. Dan di kebun itu, kami memiliki banyak pohon, segalanya. 140 tanaman tomat. Setengah hektar stroberi, sekitar 10 bedeng wortel, sekitar 10 bedeng bawang, sekitar 15 bedeng kentang. Ketika engkau mengatakan bedeng, engkau berbicara tentang seluruh baris atau lebih, lebar dan panjang. Saya bisa terus dan terus menyebutkannya, 100 tanaman paprika. 70 tanaman dari tanaman terung, saya tidak ingat jumlahnya. Saya hanya memberikan angka untuk menegaskan. Sebuah kebun yang besar. Dan saya sedang melakukan beberapa penginjilan, dan kami seharusnya memanen stroberi. Tetapi untuk memanen stroberi, itu membutuhkan waktu, dan kemudian engkau harus memasukkan ke dalam kaleng atau melakukan sesuatu dengan stroberi itu. Dan kami memberikan kepada anggota gereja, dan kami memberi kepada teman-teman, dan kami memberi kepada tetangga. Dan kami makan, dan kami mengalengkannya dan kami masih memiliki terlalu banyak stroberi. Jadi kami pergi untuk memetik stroberi karena stroberi akan rusak jika tidak dipanen setiap hari. Tapi kemudian malam itu, kami harus pergi karena saya sedang berhotbah untuk penginjilan. Dan kami memetik stroberi, dan kami membawa anak-anak kami untuk membantu kami. Tapi anak-anak mereka lebih suka makan daripada memetik. Jadi mereka makan dan bermain, dan mereka menjadi kotor seperti babi kecil. Ada warna merah di sekitar mulut dan tangan mereka. Jadi kami sampai di rumah, dan mereka mandi, dan saya bercukur, dan saya meletakkan stroberi di suatu tempat di lantai di lorong dan di dapur. Dan ada beberapa kontainer besar, lebih besar dari ember, seperti kotak bak kecil. Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya dalam bahasa Inggris, tapi itu seperti bak besi tahan karat. Yang hampir tidak bisa engkau angkat. Dibutuhkan dua orang untuk mengangkat. Beberapa disimpan di tempat tersebut dan beberapa di ember. Kami meletakkan stroberi di lantai. Lalu kami berkata, Hei, ini sudah larut, saya perlu memeriksa presentasinya, dan kita perlu memandikan anak-anak kita. Dan itu membutuhkan waktu dan mengganti baju mereka. Mari kita pergi ke gereja. Jadi kami berbicara dengan tetangga sebelah kami dan berkata, Maukah engkau datang ke rumah? Dan mengawasi anak-anak kami sampai kami kembali dari gereja? Dan kemudian memandikan mereka mandi dan seterusnya karena kami tidak punya waktu lagi. Dan dia berkata, tentu saja, saya akan senang melakukan itu. Dan dia selalu, kami berteman baik, kami saling membantu. Dan dia mendapat cukup banyak dari kebun kami. Dia berkata, tentu saja, ini bukan apa-apa. Saya dengan senang hati melakukan yang lain lagi. Ketika kami selesai berpakaian, kami pergi. Pada waktu itu, selama komunisme dan segera setelah revolusi, mereka biasa mematikan listrik. Rata-rata empat jam sehari, setiap hari untuk menghemat ekonomi. Tapi bayangkan ketika listrik mati, kulkasmu tidak berfungsi, frezermu, airmu tidak berfungsi. Jadi kami memiliki satu bak atau mungkin satu bak di setiap kamar mandi yang diisi dengan air. Jadi ketika engkau pergi ke toilet, jika airnya tidak berfungsi, kami memiliki ember kecil untuk menyiramnya. Sehingga kami memiliki cadangan air. Jadi saya katakan kepada anak-anak saya, ketika kalian pergi ke kamar kecil. Pastikan bahwa setelah engkau menyiram, jika tidak tersiram, kalian siram lagi. Dan engkau menyiram airnya lagi dan engkau menggunakan sikat toilet untuk membersihkan setelah kalian pakai. Baik ayah, mereka masih kecil, yang satu sekitar tiga setengah tahun, yang lain sekitar enam setengah tahun. Mereka masih kecil, dan kemudian kami memberi tahu mereka, pastikan kalian membersihkannya. Baik, ayah. Kami pergi, anak-anak kami melihat ke stroberi dan mereka berkata bahwa ibu dan ayah selalu memberi kepada tetangga dan yang membutuhkan. Begitu banyak stroberi, mungkin kita harus melakukan itu. Jadi mereka memanggil semua anak dari seluruh lingkungan. Dan anak-anak datang dan mereka mulai makan stroberi dan kemudian mereka makan buah-buahan. Dan saya tidak ingat apa yang kami miliki di rumah, pir, plum dan kemudian mereka makan jagung. Kemudian mereka makan madu, dan kemudian mereka mulai minum air, dan kemudian mereka makan stroberi. Dan kemudian madu, dan kemudian pir, dan kemudian plum, dan kemudian jagung, dan kemudian air. Bayangkan perut kecil mereka. Jadi mereka semua sakit. Lalu mereka semua pergi ke toilet tapi listrik padam sehingga air tidak berfungsi. Dan saya tidak akan menjelaskan secara rincin untuk menjelaskan terlalu banyak, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan ember. Jadi putra bungsu saya melihat dan berkata, bagaimana saya bisa membersihkannya? Tetapi seminggu sebelumnya, saya dan istri saya mengecat seluruh apartemen. Dan anak-anak kami datang, bisakah kami bantu? Tidak, engkau dapat bermain di sini dengan mainan kalian. Tapi jangan kalian jadi kotor dengan cat, jangan menyentuh dinding. Jadi anak bungsu kami melihat ke temboknya dan berkata, saya tidak suka catnya, itu terlalu sederhana. Dan dia melihat ke toilet, dia bilang ini warna yang lebih baik. Dan dia mengambil sikat toilet dan kemudian dia mulai mengecat dinding. Dan putra sulung kami berkata, itu terlalu gelap, terlalu kecoklatan. Jadi dia berkata, stroberi memiliki warna yang lebih baik. Dan mereka menaruh sikat toilet di stroberi dan kemudian menyikatnya di dinding. Dan dia berkata, itu terlalu merah muda, terlalu kemerahan, mari kita campur. Jadi ke toilet, di stroberi, ke dinding, di toilet, di stroberi, ke dinding. Sampai mereka mengecat lorong, pintu masuk, lorong, dapur, ruang tamu, dan salah satu kamar tidur setinggi mereka. Mereka tidak bisa mencapai langit-langit. Dan kemudian anak-anak yang lain pergi, tetapi mereka melihat ke dinding dan berpikir, bagaimana mereka bisa memperbaiki warnanya, bagaimana mereka bisa mencampurkan stroberi dan yang lainnya. Ketika kami pulang, anak-anak berkata, Pak Goya, Bu Goya, kalian tidak boleh pulang. Saya berkata, Mengapa tidak? Oh, tolong jangan pergi. Kalian akan melihat, jika kalian pergi. Ketika kami sampai di rumah, tetangga kami mendapat telepon, dan dia menghabiskan waktu di telepon. Begitu lama sampai dia lupa tentang anak-anak kita. Saat kami masuk, baunya sangat menyengat. Ketika kami melihat dinding, istri saya mulai menangis. Saya tidak tahu, haruskah saya menangis atau tertawa? Haruskah saya marah atau bersembunyi di suatu tempat? Jadi anak-anak tidak melihat ketika saya tertawa, karena saya berkata, Saya melakukannya juga ketika saya masih muda. Tetapi mereka juga melakukannya. Jadi saya tidak tahu harus berbuat apa. Istri saya berkata, Tidakkah engkau lihat apa yang mereka lakukan? Mereka perlu dihukum. Mereka perlu didisikling. Saya berkata, Sayang, mereka pantas mendapatkannya. Mereka pantas dihukum. Tapi rahmat Tuhan. Saya juga melakukannya dan ayah saya memaafkan saya. Mereka juga melakukannya. Bukankah seharusnya saya memaafkan mereka? Ayah saya mengatakan kepada saya, Tuhan mengampuni saya, dan saya mengampunimu. Tuhan memberi saya rahmat, dan saya memberimu rahmat. Dan ayah saya berkata, Anak-anak mengenal Tuhan melalui orang tua. Dan engkau, ketika engkau memiliki anak, engkau perlu menunjukkan kasih Tuhan melalui perilakumu. Untuk membantu anak-anak memahami apa itu cinta dan seperti apa kasih karunia itu. Jadi saya berkata, Jika Tuhan mengampuni kita, jika ayah saya memaafkan saya, bukankah seharusnya kita memaafkan mereka? Saya tahu mereka tidak pantas mendapatkannya, dan mereka tidak bisa memperbaikinya, mereka tidak bisa memperbaikinya. Dan kita tidak bisa memperbaiki hidup kita. Mereka tidak dapat memperbaikinya, tetapi kami akan membantu mereka memperbaikinya. Kita akan memperbaikinya. Kami harus meninggalkan rumah selama sekitar satu minggu atau lebih, karena kami tidak bisa hidup dalam bau itu. Dan kami harus menyewa beberapa tim untuk memboboh temboknya menjadi batu bata. Kemudian menyemen kembali dan mengecat dan memperbaiki semuanya lagi dan menjaga jendela tetap terbuka siang dan malam. Kami membayar semua itu, dan kami melakukan semua pekerjaan itu dan memperbaikinya. Anak-anak kami memberitahu kami, bahkan sampai hari ini, tolong jangan ceritakan itu. Sekarang, ini adalah dua cerita pertama yang berhubungan dengan kasih Karunia, tetangga saya, dan anak-anak kami. Saya akan memberimu dua cerita lagi, yang saya baca di internet. Bahwa seorang suami dan seorang istri bertengkar. Mereka bertengkar, dan dia berkata, dan dia berkata, dan dia mengatakan lebih banyak lagi, dan dia mengatakan lebih banyak lagi. Sampai ke titik dimana itu memuncak, dan ketegangan dan keburukan dan kata-kata buruk. Dan kemarahan dan emosi mencapai puncaknya. Dan mereka berkata bahwa mereka bertindak terlalu jauh. Dan mereka menyesal, tetapi tidak ada dari mereka yang ingin merendahkan diri dan menyerah atau meminta maaf. Dan mereka tidak berbicara satu sama lain selama sehari, selama dua, tiga hari. Berharap jika engkau tidak membicarakannya, itu akan diselesaikan dengan sendirinya. Tapi tidak. Jadi sang suami biasa pergi dalam perjalanan bisnis. Tetapi dia sulit bangun di pagi hari, dan istrinya akan selalu membangunkannya. Hari berikutnya, dia seharusnya terbang dan dia seharusnya berangkat pukul empat pagi untuk sampai ke bandara. Menghabiskan satu, dua jam di bandara, dan kemudian terbang ke suatu tempat. Dan dia bukan orang pertama yang harus memecah kesunyian. Dia tidak ingin melakukannya dan berkata, Maukah engkau memaafkan saya? Saya minta maaf. Maukah kamu membangunkanku besok pagi? Tidak. Terlalu sombong untuk meminta maaf. Jadi dia menulis catatan dan meletakkannya di meja nakas istrinya. Bangunkan saya jam empat pagi, saya harus pergi dalam pertemuan bisnis. Dia berkata, Saya tidak akan berbicara dengannya. Jadi dia menulis catatan. Keesokan paginya dia bangun pukul sembilan pagi. Pesawatnya sudah hilang. Dia marah. Sekarang aku akan memecah kesunyian. Saya akan membiarkan dia memilikinya. Tapi kemudian dia melihat sebuah catatan di sisi tempat tidurnya, di meja nakasnya. Sayang, ini jam empat pagi, bangun. Kenapa istrinya tidak membangunkannya? Kita merasa perlu membayar kembali. Pada dasarnya kita merasa perlu untuk menghukum, membalas dendam, membalas. Cerita kedua. Cerita kedua. Seorang perawat sedang memarkir mobilnya. Dia membayar parkir, tetapi kemudian dia tidak kembali tepat waktu karena dia memiliki keadaan darurat. Dan dia kembali setengah jam kemudian dan petugas parkir pada saat itu sedang menulis tiket denda untuknya. Dan petugas itu siap untuk meletakkannya di kaca depan. Perawat itu berkata, Tolonglah, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi saya punya keadaan darurat, saya harus tinggal lebih lama. Mohon maafkan saya, saya akan membayarnya sekarang. Dia berkata, Tidak, kamu melanggar hukum, kamu terlambat setengah jam, kamu akan membayar untuk itu. Petugas itu meletakkan tiketnya. Di perjalanan pulang, dia mengemudi setelah bekerja, dia mengalami kecelakaan, sebuah kecelakaan mobil. Bukan sesuatu yang besar, tapi bagaimanapun itu mematahkan lengannya dan terbentur sedikit di dadanya. Dia dibawa ke gawat darurat dan dia menjalani operasi dan mereka memperbaiki lengannya. Ketika dia bangun dari operasi, dia melihat gips dan bandait besar di dadanya. Dia mengatakan, Saya benar-benar tidak ingat memiliki masalah dada kecuali sedikit tekanan, sedikit sakit, sedikit memar. Mengapa mereka melakukan operasi di dada saya? Jadi dia mulai menarik perbannya. Dan perbannya, seperti yang Anda tahu, lengket. Dan biasanya ketika mereka melakukan operasi, mereka mencukur rambutmu. Ketika dia menarik perbannya, dia memperhatikan bahwa rambut itu masih ada di sana. Dan ketika engkau menarik perban dengan rambut yang masih ada, itu mengerikan. Maksud saya, perlahan. Dan saat dia sedang menarik perban, dia melihat sebuah catatan dengan spidol permanen, di belakang perban. Ini adalah hadiah dari perawat yang engkau berikan tiket kemarin. Kebutuhan kita untuk membayar kembali. Dia melakukannya, saya akan melakukan sesuatu untuk memberinya pelajaran. Perbedaan antara dua cerita pertama dan dua cerita terakhir adalah raksasa. Dalam keempat cerita, seseorang telah berbuat dosa. Tapi dalam dua cerita pertama, orang berdosa menerima kasih karunia, meskipun dia tidak pantas mendapatkannya. Engkau tidak memaafkan seseorang karena mereka pantas mendapatkannya. Engkau memaafkan seseorang karena Tuhan telah mengampunimu. Dalam dua cerita terakhir, orang berdosa tidak diampuni, bahkan ada balasannya. Bagaimana cara kerja kasih karunia? Rahmat Tuhan adalah sesuatu yang melampaui kebijaksanaan atau pemahaman manusia. Bagaimana cara kerja kasih karunia? Apa yang Tuhan inginkan dari kita? Bagaimana cara kerja pengampunan? Tuhan berkata, Aku menginginkan belas kasihan, bukan pengorbanan. Pengorbanan adalah apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Pengorbanan juga merupakan sistem keagamaan. Pengorbanan, ritual adalah sistem keagamaan. Dalam budaya Ibrani, ketika mereka mengatakan semua pengorbanan, mereka tidak mengacu pada domba dan sapi dan merpati dan minyak. Mereka mengacu pada seluruh sistem ibadah. Tuhan berkata, Aku tidak membutuhkan perkumpulanmu. Aku tidak butuh doamu. Bahkan, ketika engkau berdoa, aku memalingkan wajahku. Aku ingin engkau mengasihani janda. Aku ingin engkau berbelas kasihan pada orang asing. Aku ingin kamu saling mencintai, mencintai sesamamu, mencintai orang asing. Aku ingin belas kasihan, bukan pengorbanan. Tuhan berkata, Aku ingin kamu berbelas kasih seperti aku penyanyang. Saya ingin engkau menjadi murah hati, seperti aku murah hati. Aku ingin kamu mengasihi seperti aku mengasihi. Itu sebabnya Yesus berdoa untuk para murid, dalam Yohannes 17. Yesus berkata, Kasihilah sesama manusia seperti aku mengasihimu. Jadilah satu seperti Bapak dan Aku adalah satu. Maka orang-orang akan tahu bahwa kamu adalah umatku. Bagaimana orang tahu bahwa engkau adalah orang Kristen? Bagaimana orang tahu bahwa engkau adalah pengikut Tuhan? Bukan karena teologi yang kita tahu, itu baik untuk diketahui. Bukan karena doktrinnya, itu baik doktrin yang alkitabiah. Tetapi bagian praktisnya, itu tidak membantumu untuk mengetahuinya. Ini tidak membantumu untuk memiliki doktrin yang tepat, kebenaran, kecuali engkau menghidupkannya. Yesus berkata, Engkau mengenal mereka dari buahnya, tidak dari daunnya, bukan dari kata-katanya. Siapa saja bisa berbicara. Ini adalah bagaimana orang-orang akan tahu bahwa engkau adalah umatku. Dunia akan tahu bahwa engkau adalah umatku. Jika engkau saling mengasihi. Untuk saling mengasihi satu sama lain, untuk menjadi Rama satu sama lain. Untuk saling memaafkan, saling membantu, saling mendoakan adalah penginjilan terbaik. Bahkan, engkau bahkan tidak perlu mengeluarkan uang untuk penginjilan, meskipun kita seharusnya melakukan penginjilan. Tetapi penginjilanmu tidak memiliki kekuatan kecuali engkau menunjukkannya dalam kasihmu. Dengan cara engkau terhubung, engkau berhubungan dengan tetanggamu. Dalam hubunganmu dalam masyarakat yang begitu terpecah. Dalam masyarakat yang begitu mementingkan diri sendiri dan egois. Untuk mencintai orang lain seperti engkau mencintai diri sendiri. Itu menunjukkan bahwa engkau adalah seorang Kristen. Itulah ujiannya, ujian kekristenan. Jadi bagaimana engkau mengukur bahwa engkau adalah seorang Kristen? Bukan dengan apa yang engkau lakukan, bukan dengan apa yang engkau ketahui. Itu dari seberapa besar kamu mengasihi. Dia yang tidak mengasihi, tidak mengenal Tuhan, dikatakan di dalam Alkitab. Dia yang tidak mengasihi adalah pendusta. Ketika engkau tidak mengasihi dan engkau berpura-pura bahwa engkau adalah seorang Kristen, engkau salah menggambarkan Tuhan dan karakternya. Engkau memberi orang pesan yang salah tentang Tuhan dan kekristenan. Orang yang tidak mengasihi, bahkan tidak boleh berada di gereja. Tuhan berkata, Aku menginginkan belas kasihan, bukan pengorbanan. Tuhan berkata, Aku memberimu belas kasihan, supaya engkau memberi belas kasihan. Aku memberimu belas kasihan supaya engkau menyebarkannya. Jadi jika engkau mengasihi Tuhan, engkau harus mengasihi sesamamu. Jika engkau mencintai tetanggamu, engkau harus membantu tetanggamu, dan engkau harus memaafkan tetanggamu. Tetapi Yesus berkata, Lebih banyak untuk mengasihi mereka yang mengasihimu, penyembah berhala melakukan itu juga. Itu bukan masalah besar, engkau harus mengasihi orang yang membencimu. Engkau perlu berdoa bagi mereka yang mengutukmu, engkau harus berjalan ekstra mil. Bagaimana engkau melakukannya, mudah untuk diucapkan, tapi sulit dilakukan. Jika seseorang telah menyakitimu secara mendalam, bagaimana engkau mengasihi mereka? Bagaimana engkau memaafkan mereka? Mereka menyakitimu. Luka itu mungkin sudah ada selama bertahun-tahun. Bagaimana engkau menghilangkannya? Bagaimana engkau mengatasi rasa sakit itu? Bagaimana caramu mengatasi luka itu? Bagaimana engkau menghadapi keadilan? Bagaimana engkau memastikan mereka tidak melakukannya lagi? Bahwa engkau tidak mengizinkannya? Lalu bagaimana cara kerja kasih karunia? Kecuali jika engkau mengasihi, engkau bahkan tidak dapat diselamatkan. Pada saat penghakiman, Yesus berkata, Aku telanjang, aku haus, aku lapar, dan engkau memelihara aku. Dan kemudian Yesus berkata, Aku berada di penjara. Orang bayi tidak masuk penjara. Aku berada di penjara, dan engkau mengunjungi aku, dan engkau merawat aku. Pada dasarnya, mereka berkata, Kapan kami melihatmu di penjara, Yesus? Kapan kami melihatmu telanjang? Dia berkata, Setiap kali engkau melakukannya pada mereka, kamu melakukannya untukku. Pada dasarnya, Yesus berkata, Ketika engkau peduli kepada orang lain, saat itulah engkau menunjukkan bahwa engkau peduli kepadaku. Itulah ukuran untuk penghakiman. Begitulah cara Yesus memutuskan keselamatan. Seberapa besar engkau mencintai mereka yang tidak pantas mendapatkannya? Lalu bagaimana cara kerja kasih karunia? Orang-orang tidak mengerti ketika Yesus mengatakan itu. Tuhan, tidakkah engkau pergi terlalu jauh? Maksud saya, apakah engkau ingin saya memaafkan tanpa batas? Apakah engkau ingin saya mengasihi mereka yang membenciku? Apakah engkau ingin saya membantu mereka yang merusak saya dan mempengaruhi hidup saya? Saya kehilangan pekerjaan saya karena saya bergumul. Tuhan, bagaimana engkau melakukannya? Dan Yesus memberi mereka sebuah perumpamaan untuk mengajari mereka cara kerjanya. Dan Yesus berbicara di dua tempat yang berbeda di dalam Alkitab, dalam Matius 18 dan Lukas 17. Dalam Matius 18 dan Lukas 17, Yesus menjelaskan kepada mereka bagaimana mereka harus mengampuni. Dan saya akan memberikan latar belakang singkat sebelum kita benar-benar membahas solusinya. Yesus tidak berkata, biarkan saja mereka melakukan apa saja dan tetap mengampuni mereka. Yesus tidak berkata, oh, mereka baik-baik saja. Yesus sebenarnya berkata, jika seseorang melakukan sesuatu terhadapmu, pergi dan bicaralah dengan mereka. Dalam masyarakat kita, orang-orang yang bertindak ekstrim, apakah mereka menjadi marah? Dan mulai membalas dendam, dan mulai mengkritik, dan bergosip dan memberi tahu semua orang. Atau mereka hanya diam saja, berharap jika engkau tidak melakukan apa-apa, itu akan berlalu. Mereka berada dalam dua ekstrim ini. Tetapi Alkitab berkata, tetaplah di tengah. Jangan mengabaikannya, jangan mengaktifkannya, jangan mengizinkannya tetapi jangan memulai perang. Jangan pergi mengkritik, pergi ke mereka, bahkan jika dia melawanmu. Jika engkau lebih baik dalam hubunganmu dengan Kristus, pergi ke mereka dan berbicaralah dengan musuhmu. Jangan pergi sendirian, Alkitab katakan. Jika mereka tidak mendengarkan, ambil dua orang lagi. Kita menafsirkan bahwa engkau mengambil dua orang lagi sebagai saksi melawan mereka. Tapi bukan itu yang Yesus maksud. Engkau mungkin bias. Engkau melihat dari sudut pandangmu, tetapi setiap cerita memiliki dua sisi. Jika saya mendengarkanmu, saya mungkin berpikir engkau benar. Tetapi ketika saya mendengarkan yang lain, mereka mungkin ada benarnya. Dan kemudian saya mungkin berpikir bahwa mereka benar. Jadi, engkau harus mendengar kedua belah pihak agar memiliki pendekatan yang seimbang. Jangan bias. Jangan terpengaruh oleh emosi dan pandanganmu. Jika ini tentang anak-anakmu tentu saja, engkau memihak anak-anakmu. Ambil orang lain yang netral agar engkau tidak bias. Sehingga engkau berada di tengah, engkau akan adil. Yesus berkata, bawalah dua orang lagi bersamamu, tidak harus sebagai saksi, tetapi agar kamu tidak memihak. Dan kemudian Yesus berkata, jika mereka tidak mendengarkan, berbicaralah ke gereja. Kita berbicara dengan gereja sehingga mereka dihakimi. Bukan itu tujuannya, Yesus selalu menjadi penebus. Dia tidak datang untuk mengutuk, dia datang untuk menyelamatkan. Berbicaralah ke gereja, mungkin bersama-sama engkau berdoa dan bersama-sama engkau memikirkan solusinya. Karena tujuan, bahkan disiplin, bukan untuk membalas dendam tetapi untuk menebus. Dan berbicaralah dengan gereja, mungkin bersama-sama engkau berdoa dan mencari solusi untuk menyelamatkan orang-orang itu. Seperti yang Yesus katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya tidak ingin mereka kehilangan keabadian. Saya ingin mereka berada di surga. Mari kita temukan cara agar kita dapat memastikan bahwa mereka akan diselamatkan seperti pencuri di kayu salib. Berbicara dengan gereja, jika mereka tidak mendengarkan, mereka seharusnya untukmu, seperti penyembah berhala. Apa maksudnya menjadi seperti orang kafir? Apakah maksud Yesus engkau harus membenci mereka? Tidak, tidak, tidak. Karena dia berkata, kasihilah bahkan mereka yang membencimu, sesamamu dan orang asing. Yesus tidak mengatakan engkau harus membenci mereka. Yesus ingin kita mengasihi mereka. Lalu apa artinya menjadi seperti orang kafir? Dalam masyarakat mereka, menjadi seperti orang kafir berarti menempatkan batasan dalam pergaulanmu. Dalam bisnismu, dalam transaksi yang engkau lakukan, dalam hubungan yang engkau miliki. Taruhlah batas sampai pada titik di mana mereka tidak dapat mempengaruhimu. Pada dasarnya, Yesus berkata, jika mereka tidak mendengarkan, engkau harus tetap mengasihi mereka. Tetapi engkau harus memberi batasan. Jadi mereka tidak bisa pergi lebih jauh dari itu. Jadi engkau tidak akan mengaktifkannya. Engkau tidak membiarkan mereka mengulanginya lagi. Jika mereka mencuri, jangan melakukan bisnis dengan mereka. Jika mereka berbohong, jangan bicara dengan mereka, pada dasarnya meletakkan batasan-batasan yang akan membatasi. Sehingga mereka tidak dapat melakukannya lagi, mereka tidak akan dapat mengulanginya lagi. Jika mereka melakukan sesuatu kepadamu, pertama kali, itu kesalahan mereka, kedua kali itu salahmu. Karena engkau tidak belajar pelajaran untuk menempatkan beberapa batasan yang akan membatasi sehingga mereka tidak bisa mengulanginya lagi. Jadi Yesus mengajari kita bagaimana untuk tidak mengizinkan orang berdosa. Mereka melakukan sesuatu terhadap anak-anak di gereja, dan saya akan membiarkan mereka melakukannya lagi dan lagi. Engkau memberi batasan, batasan serius, bahwa mereka tidak dapat melakukannya lagi. Tetapi itu tidak berarti bahwa engkau tidak berdoa untuk keselamatan mereka, itu tidak berarti bahwa engkau tidak memaafkan mereka. Pengampunan adalah sesuatu yang berbeda dari memungkinkan, mengizinkan. Engkau tidak mengaktifkannya, tetapi engkau memaafkannya. Jadi Yesus memberikan dalam Matius 18 proses bagaimana bekerja dengan mereka. Tapi kemudian Yesus berkata setelah itu, ampuni mereka sama seperti Bapamu mengampunimu. Jika engkau tidak mengampuni mereka, Bapamu di surga, kata Yesus, tidak akan mengampunimu. Engkau tidak bisa kembali. Bahkan dalam doa Bapak kami, dikatakan ampuni kami sama seperti kami telah mengampuni orang lain. Jika engkau tidak mengampuni, engkau tidak akan diampuni. Engkau tidak dapat kembali kepada Tuhan untuk pengampunan. Oleh karena itu, orang yang tidak mengampuni adalah karena mereka sendiri belum mengalami pengampunan. Ketika engkau diampuni, engkau mengampuni. Tetapi engkau tidak bisa memberikan apa yang tidak engkau miliki. Engkau perlu menerimanya untuk memberikannya. Dan Yesus berkata, ampunilah mereka. Dan Petrus mengetahui dari tradisi, dari tradisi Farisi bahwa engkau harus mengampuni tiga kali, tetapi tidak lebih. Petrus ingin menunjukkan bahwa dia sedikit lebih ramah daripada ide biasa. Dan dia berkata, baik, haruskah saya mengampuni bukan tiga kali, seperti yang dikatakan orang-orang Farisi, tetapi tujuh kali. Dan Yesus berkata, oh, Petrus, engkau sangat murah hati. Ya, tujuh kali sudah cukup. Apa yang Yesus katakan? Yesus berkata, tidak, tujuh puluh kali tujuh. Dan itu dalam sehari. Itu berarti empat ratus sembilan puluh kali sehari. Maksud saya, ayolah, siapa yang melakukannya sebanyak empat ratus sembilan puluh kali? Dan Yesus tidak benar-benar bermaksud empat ratus sembilan puluh kali. Jika mereka melakukannya sekali lagi, empat ratus sembilan puluh satu kali, jangan maafkan mereka. Yesus bermaksud, selama itu diperlukan. Jika mereka melakukannya seribu kali, engkau memaafkan mereka seribu kali. Oh, ayolah, Yesus, bukankah itu terlalu banyak? Jika seseorang akan menyakitimu berkali-kali, tentu Yesus menetapkan bahwa engkau harus berbicara dengan mereka. Jika mereka tidak mendengarkan, bawalah orang lain. Jika mereka tidak mendengarkan, bawalah ke gereja. Jika mereka tidak mendengarkan, tarulah batasan agar mereka tidak dapat melakukannya lagi kepadamu. Jika mereka menipumu dalam bisnis, jangan berbisnis, beri batasan, jangan berbisnis dengan mereka lagi. Jadi mereka tidak bisa menipumu. Tapi bukan berarti kamu membenci mereka. Itu berarti bahwa engkau memaafkan mereka dan berdoa untuk mereka dan engkau bekerja dengan mereka. Berharap bahwa mereka akan berbalik dan diselamatkan. Jadi ampuni mereka empat ratus sembilan puluh kali. Engkau perhatikan baik-baik di dalam Alkitab ketika Yesus berkata bagaimana kasih karunia bekerja? Bagaimana cara kerja pengampunan? Petrus berkata, Tuhan, itu tidak mungkin. Bagaimana saya bisa melakukannya empat ratus sembilan puluh kali? Maksud saya, saya mengerti dua, tiga, empat, tujuh kali. Dan Yesus di dua tempat yang berbeda dalam Alkitab, Matius delapan belas dan Lukas tujuh belas. Yesus menjelaskan bagaimana melakukan itu. Dan di kedua tempat itu Yesus berkata tujuh puluh kali tujuh. Dan di kedua tempat itu, Yesus menjelaskan tetapi sedikit berbeda. Di satu tempat ia memberi mereka sebuah perumpamaan karena Yesus mengajar melalui perumpamaan dan cerita. Dia memberi mereka perumpamaan tentang seorang raja yang membawa seorang hamba yang berhutang kepadanya. Dan salah satu dari mereka mempunyai hutang yang sangat banyak. Dan raja itu berkata, engkau harus membayar hutangmu. Dan di pasal lainnya, di dalam Lukas, ketika Yesus berkata tujuh puluh kali tujuh. Petrus berkata, Ya Tuhan, tingkatkan iman kami. Ngomong-ngomong, apa hubungannya iman dengan pengampunan dan kasih karunia? Apakah ada koneksi? Kita akan melihatnya. Dan Yesus menjawab, jika kita mempunyai iman seperti biji sesawi. Dan kita mendengar ini dua kali di dalam Alkitab, jika kita mempunyai iman seperti biji sesawi, engkau berkata kepada gunung, pindah. Dan di pasal yang berbeda, jika engkau mempunyai iman seperti biji sesawi, engkau berkata kepada pohon. Dan pohon itu akan mencabut dirinya sendiri dan melompat ke laut. Orang-orang berpikir bahwa itu berbicara tentang iman. Tidak. Ketika dia berbicara tentang gunung yang bergerak, itu berbicara tentang iman. Ketika dia berbicara tentang pohon yang dicabut, itu berbicara tentang pengampunan. Jika engkau membaca seluruh pasal, ketika Yesus berkata, ampunilah tujuh puluh kali tujuh kali. Petrus berkata, Oh Tuhan, itu membutuhkan banyak iman untuk mengampuni seseorang berkali-kali. Membutuhkan banyak iman sehingga mereka akan berubah. Banyak iman agar mereka tidak akan melakukannya lagi. Membutuhkan banyak iman bahwa saya akan bisa memaafkan mereka dan untuk mengatasi rasa sakit. Oh, tingkatkan iman kami Tuhan, saya tidak tahu apakah saya bisa mengampuni. Tujuh puluh kali tujuh, empat ratus sembilan puluh kali atau lebih, tingkatkan iman kami. Dan Yesus berkata, Jika engkau percaya bahwa Tuhan akan menanganinya, Tuhan akan membantu, Tuhan akan melakukan keadilan. Engkau berkata kepada pohon itu, bergerak, dan pohon itu akan mencabut dirinya sendiri. Kita akan membicarakannya juga. Jadi dalam perumpamaan pertama, Yesus berkata, Kerajaan surga adalah seperti seorang raja. Yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, dan raja itu memanggil seorang hamba, Engkau perlu membayar kembali hutangmu. Engkau harus membayar kembali untuk dosamu. Engkau harus membayar kembali. Bisakah engkau membayar kembali pengampunanmu? Bisakah engkau membayar kembali berkat Tuhan? Dapatkah engkau membayar kembali untuk salib? Dapatkah engkau membayar kembali untuk kekekalan, kehidupan kekal? Sesuatu yang tidak dapat dipahami pikiran, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dapatkah engkau membayar kembali? Dan salah satu pelayan yang berhutang banyak, Alkitab mengatakan 10 ribu talenta, bukan dinar, talenta emas. Dia berkata, Saya ingin engkau memperhatikan apa yang dia katakan. Maafkan saya dan saya akan membayarmu kembali. Ini tidak masuk akal sama sekali. Jika engkau diampuni, engkau tidak perlu membayar kembali. Jika engkau membayar kembali, itu bukan pengampunan. Jika engkau diampuni, itulah kasih karunia, engkau diampuni. Engkau tidak punya hutang, itu sudah diampuni. Jika engkau berhutang kepadaku 100 dolar dan saya memaafkanmu, engkau tidak perlu membayar saya kembali, itu kasih karunia, engkau diampuni. Tapi jika engkau harus membayar kembali, itu bukan pengampunan, itu usaha pekerjaan. Engkau harus membayar untuk itu. Saya mungkin memberimu satu minggu lagi, itu kasih karunia, tetapi engkau masih harus membayarnya. Dalam cerita ini, orang Kristen ini kabur. Dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana kasih karunia bekerja. Dia memadukan kasih karunia dengan usaha. Dia pikir dia memahami kebenaran oleh iman. Tapi kenyataannya, saat dia berbicara tentang kasih karunia, dia mencoba membayar dengan usaha pekerjaan. Dia berbicara tentang keselamatan oleh kasih karunia, tetapi dia ingin bekerja untuk itu. Sama seperti penguasa muda yang kaya, dia berkata, Tuhan, apa yang dapat saya lakukan untuk mewarisi hidup yang kekal? Engkau tidak bekerja untuk mewarisi. Engkau menjadi milik untuk mewarisi. Warisan tidak datang berdasarkan apa yang engkau lakukan, tetapi berdasarkan siapa bapamu. Apa yang bisa saya lakukan untuk mewarisi? Kita ingin bekerja untuk mewarisi. Engkau harus menjadi milik Yesus untuk mendapatkan warisan. Ketika dia meninggal, warisan menjadi milikmu. Ketika orang tuamu meninggal, warisan datang kepadamu. Bukan karena engkau melakukan sesuatu, tetapi hanya karena engkau adalah anak dari orang yang meninggal. Dan hamba itu berkata, maafkan saya dan saya akan membayar kembali. Dia memiliki dua masalah. Nomor satu, dia tidak mengerti bagaimana pengampunan dan kasih karunia bekerja. Dia mencampurkan pengampunan dan kasih karunia. Tapi nomor dua, dia tidak mengerti berapa banyak hutangnya, dia berpikir dia dapat membayar kembali. Dia tidak mengerti besarnya hutangnya, bahwa dia tidak akan pernah bisa membayar kembali. Dia berpikir bahwa dosanya adalah seperti ini, engkau dapat membayar kembali. Dan itulah yang kita coba lakukan dalam kehidupan Kristen kita. Kita mencoba untuk membayar kasih karunia. Engkau tidak dapat membayar selamanya untuk kasih karunia. Engkau tidak dapat melakukan apapun, untuk pantas mendapatkan setetes dari apa yang Tuhan telah lakukan untukmu. Jadi dia berkata, maafkan aku, tapi Tuhan itu, Raja itu tidak menganggap kebingungannya, tidak memperhitungkan. Kurangnya penghargaannya terhadap Rahmat. Dia berkata, baik, engkau tidak mengerti apa yang telah aku lakukan untukmu. Engkau tidak mengerti bagaimana kasih karunia bekerja. Engkau tidak mengerti berapa banyak hutangmu. Engkau tidak memahaminya, tapi aku memaafkanmu, bukan karena kamu pantas mendapatkannya. Tapi karena aku mencintaimu dan aku mengampunimu dan kamu tidak perlu membayarnya kembali. Pria itu keluar, dan karena dia tidak mengerti berapa banyak dia berhutang. Dia tidak mengerti berapa banyak dia diampuni dan karena dia tidak mengerti seberapa banyak dia diampuni, dia tidak bisa memaafkan. Itulah yang Yesus katakan ketika Maria membasuh kakinya dan mengeringkannya dengan rambutnya. Orang Farisi melihatnya, Simon, dia berkata, dia jelas tidak tahu siapa wanita ini, dan berapa banyak dia telah berdosa. Dan Yesus berkata, dia sangat mengasihi karena dia telah banyak diampuni. Engkau mencintai sedikit karena engkau telah diampuni, engkau berpikir bahwa engkau telah diampuni sedikit. Orang-orang yang tidak mengerti besarnya dosa mereka, mereka tidak mengerti besarnya pengampunan dan kasih karunia. Dan karena mereka tidak mengerti, mereka tidak dapat mengulurkan kasih karunia dan untuk mengampuni. Jadi dia pergi keluar dan dia bertemu seseorang yang hanya berhutang seratus dinar padanya. Dia berkata, bayar hutangmu kembali. Dan pria itu berkata, ampuni saya dan saya akan membayarmu kembali. Orang ini juga tidak mengerti bagaimana kasih karunia bekerja, karena dia berkata, ampuni saya dan saya akan membayar kembali. Jika engkau diampuni, seperti yang kita katakan, engkau tidak perlu membayar kembali, engkau diampuni. Ini adalah hadiah, engkau tidak membayar untuk hadiah. Jika engkau membayar untuk hadiah, itu bukan hadiah, maafkan saya. Jadi dia juga tidak mengerti. Katanya, ampuni saya, untuk hutang seratus dinar saya dan saya akan membayarnya. Tapi orang itu berkata, tidak, dan mencekiknya sampai hampir mati dan memasukkannya ke penjara. Sekarang, para pelayan yang menyaksikan itu, mereka memberitahu tuannya dan tuannya memanggilnya kembali. Dan berkata, meskipun aku mengampunimu, karena engkau tidak mengampuni orang lain, engkau juga tidak diampuni. Proses itu, karena engkau tidak mengampuni orang lain, engkau tidak dapat menerima pengampunan dan jebloskan dia ke penjara. Berapa lama, sampai dia dapat membayarnya kembali? Bisakah dia membayarnya kembali? Tidak. Jadi itu adalah akhir baginya. Saya ingin kita menganalisis sedikit, apa artinya? Itu berakhir dengan, maka bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadapmu. Itulah ayat Alkitab. Maka bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadapmu. Seperti yang dilakukan raja itu kepada hambanya. Jika engkau dari hatimu, tidak mengampuni pelanggaran saudaramu. Jika engkau dari seluruh hatimu, tidak mengampuni orang lain, hal yang sama akan terjadi kepadamu. Saya ingin engkau membayangkan. Saya hanya ingin engkau membayangkan. Saya membaca cerita ini di internet, seharusnya cerita benar, jika saya membacanya di internet. Semua yang kita pelajari dari internet adalah benar. Saya bercanda, jadi saya ingin engkau membayangkan cerita ini sebagaimana adanya. Dikatakan bahwa di Kanada, seorang pria memiliki tagihan ponsel sebesar 85.600 dolar. Pria itu sudah lama mendapatkan ponsel baru. Dan pria itu, dengarkan dengan seksama, dia tidak mempunyai jenis paket data apapun. Dia tidak memiliki Roaming. Dia tidak mempunyai data internet. Maksud saya, begitu banyak giga atau giga atau apapun sebutannya setiap bulan. Dia tidak mendapatkan rencana lain kecuali dia membayar untuk dasar. Tetapi dia tidak menyadari bahwa dia perlu memiliki rencana. Dan dia pergi berlibur ke luar negeri. Dan saat dia berlibur di negara yang berbeda, dia berkomunikasi siang dan malam ke rumah. Dan itu Roaming dan itu Roaming Internasional. Dan kemudian dia mendengarkan musik siang dan malam, dan dia menonton film siang dan malam. Dan itu adalah Roaming Internasional data dan film membutuhkan banyak data. Dan pada akhir bulan, tagihannya mencapai lebih dari 85 ribu dolar. Dan dia menelpon perusahaan dan dia berkata, Apakah kamu gila? Saya seharusnya membayar 70, 80, 100 dolar sebulan. Tapi bukan 85 ribu dolar. Itu suatu kesalahan. Mereka berkata, tidak, tidak, itu bukan kesalahan. Ini adalah tagihannya. Engkau menghabiskan begitu banyak data. Engkau menghabiskan begitu banyak Roaming. Dan mereka berkata kepadanya, untuk Roaming panggilan telepon, engkau berhutang 3200. Dan yang sisanya untuk data yang digunakan. Dan dia berkata, saya tidak tahu, saya minta maaf. Tolong maafkan saya kali ini. Jika engkau menuntutku, engkau menghancurkan saya, saya tidak dapat membayarnya, saya tidak punya uang. Saya adalah seorang pelajar, tolong maafkan saya kali ini. Dan saya akan mendapatkan rencananya dan saya akan mendapatkan Roaming dan saya akan mendapatkan datanya. Itu tidak akan pernah terjadi lagi. Dan mereka berkata, sebagai rasa hormat kepadamu, kami akan memaafkan. Ini adalah kasih karunia sekali saja. Engkau tidak perlu membayarnya. Sekarang, mari kita bayangkan, Isa di internet tidak mengatakan itu, tetapi mari kita bayangkan. Dia pergi keluar dan dia bertemu dengan teman sekelas dari universitasnya. Dan dia berkata kepada teman sekelasnya, engkau berhutang kepada saya 28 cent. Tebak untuk apa? Ketika mobilmu rusak, engkau meminta saya untuk menelpon istrimu untuk datang dan menjemputmu. Dan panggilan telepon itu mungkin sekitar 20 cent, dan itulah alasan saya bangkrut. Karena orang-orang sepertimu tidak membayar, saya tidak akan memaafkanmu. Bayarlah kepada saya 20 cent. Itulah yang kita lakukan. Orang itu diampuni lebih dari 85 ribu dolar, dan dia tidak dapat memaafkan 20 cent. Mari saya jelaskan sedikit, melalui ilustrasi yang berbeda. Dalam Matius 18 dan Lukas 17, keduanya memiliki hutang. Yang satu hutangnya lebih besar, yang satu lebih kecil. Tapi mereka berdua berhutang sesuatu. Kita semua berhutang sesuatu. Mereka berdua membutuhkan kasih karunia. Mereka berdua tidak mengerti bagaimana kasih karunia dan pengampunan. Dan kasih dan pengorbanan dan keselamatan dan kebenaran. Mereka tidak mengerti cara kerjanya. Mereka pikir mereka tahu, tetapi mereka tidak tahu. Tetapi Alkitab mengatakan, Alkitab menyebut kisah tentang hamba yang tidak mengampuni. Itu tidak berbicara tentang kasih karunia karena Tuhan itu penuh kasih karunia. Itu tidak berbicara tentang kematian, tidak berbicara tentang dosa. Itu tidak berbicara tentang kebenaran, itu berbicara tentang tidak mau mengampuni. Pada dasarnya masalah dengan hamba itu, bukanlah berapa banyak dia berhutang, tetapi dia tidak mengampuni. Dia kehilangan keselamatan bukan karena dosanya. Dia kehilangan keselamatan karena kurangnya memperluas kasih karunia yang diterima. Alkitab mengatakan dalam Lukas 6, jangan menghakimi dan engkau tidak akan dihakimi. Faktanya, Alkitab mengatakan siapakah dirimu, menghakimi orang lain. Hanya Tuhan yang menjadi hakim. Dalam ayat Alkitab yang berbeda, dikatakan, lihatlah masalahmu di matamu, jangan melihat masalah tetanggamu. Dalam pasal yang berbeda, dalam Matius dikatakan, jika engkau mengampuni mereka yang bersalah kepadamu, Bapamu yang di surga akan mengampunimu. Dalam Markus 11, jika engkau tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampunimu. Dalam doa Bapak kami, dalam seluruh Alkitab, lagi, dan lagi, dan lagi. Engkau harus mengampuni. Dan ketika Yesus berkata, ampunilah. Petrus mengatakan, berapa kali? Kita sudah membicarakan hal itu. Dan Petrus berkata, tujuh kali. Dan Yesus berkata, tujuh puluh kali tujuh, empat ratus sembilan puluh kali. Kemudian Petrus berkata, wow, itu banyak sekali. Sekarang saya punya pertanyaan untukmu. Dari mana Yesus datang dengan jumlah itu? Karena kalau dari Yobel, itu tujuh, atau tujuh kali tujuh. Setiap tujuh tahun, itu adalah tahun pengampunan. Tapi setiap tujuh kali, bukan tujuh puluh. Tujuh kali tujuh itu adalah empat puluh sembilan, bukan empat ratus sembilan puluh. Setelah tujuh kali tujuh, setelah empat puluh sembilan tahun, tahun kelima puluh adalah tahun Yobel. Semua peristiwa yang terjadi dalam sejarah Israel terjadi pada tahun Yobel. Pada dasarnya, itu adalah tahun ketika mereka akan dibebaskan. Itu adalah tahun di mana mereka akan diampuni. Itu adalah tahun ketika mereka menerima properti, jika mereka kehilangan properti. Tahun di mana para budak dibebaskan, itu adalah tahun terbaik. Karena semua yang telah hilang, semua hutangmu, semua diampuni dan engkau menerima semuanya kembali. Jadi jika Yesus mengacu pada tahun Yobel, jika engkau menyinggung hal itu. Dia mengatakan tujuh kali tujuh, pada dasarnya empat puluh sembilan, tetapi Yesus berkata tujuh puluh kali tujuh. Tradisi Ibrani mengatakan bahwa orang Farisi membuat aturan dalam tradisi yang diketahui semua orang. Berdasarkan waktu yang lama sebelum kejadian. Dalam Alkitab, ada situasi ketika seorang pria, Lameh, yang adalah cucu dari Kain. Ketika Kain membunuh Habel, saudaranya, dia bertemu Yesus dan Yesus berkata, engkau akan menjadi pelarian. Dan Kain berkata, hukumanku itu lebih besar, orang dapat membunuhku. Dan Yesus berkata, jika seseorang membunuhmu, akan dibalaskan kepadanya tujuh kali lipat. Setelah itu, beberapa generasi kemudian, salah satu cucu atau cicitnya, Lameh. Dia berkata, dialah orang pertama yang menciptakan poligami sejauh yang kita tahu dalam Alkitab. Karena dia yang pertama disebutkan dalam Alkitab untuk memiliki lebih banyak istri. Karena dikatakan, dia berkata kepada istri-istrinya, bukan istrinya. Dia berkata kepada istri-istrinya, Kain membunuh seseorang dan dia harus dibalaskan tujuh kali lipat. Dan saya membunuh seseorang dan saya akan dibalas tujuh puluh kali tujuh kali lipat. Dia yang pertama datang dengan balas dendam tujuh puluh kali tujuh. Dan orang-orang Farisi menciptakan sebuah tradisi, dan mereka berkata, engkau harus mengampuni tiga kali. Tetapi engkau harus membalas, balas dendam tujuh puluh kali tujuh, untuk memberi mereka pelajaran, sehingga mereka tidak akan pernah melakukannya lagi kepadamu. Dan mereka siap untuk mengampuni tiga kali. Tapi ukuran pembalasan, ukuran dari kasih karunia adalah tiga, tapi ukuran pembalasan adalah 490. Dan Yesus memberi tahu mereka dan mereka semua mengerti karena mereka semua tahu tradisi. Yesus berkata, tidak, bukan ukuran pembalasan harus 490, tetapi ukuran kasih karunia harus 490. Engkau tidak harus terburu-buru untuk membalas berkali-kali, melainkan bergegas untuk memaafkan. Dan mengulurkan belas kasihan karena Tuhan telah mengampunimu berkali-kali. Dan dalam konteks ini, Petrus berkata, Tuhan, tingkatkan iman kami. Pada dasarnya, dibutuhkan begitu banyak iman untuk benar-benar memaafkan berkali-kali. Dia bingung, dia berkata, Tuhan, saya tidak yakin saya bisa melakukan itu. Kapan iman ada hubungannya dengan pengampunan dan kasih karunia? Engkau lihat, engkau membutuhkan iman untuk diampuni karena dengan iman engkau diampuni. Engkau tidak menerimanya, bahkan jika Tuhan mengampunimu, dikatakan dalam Alkitab, dalam Kitab Wahyu. Bahwa anak domba yang disembeli pada dasar dunia, pada dasarnya. Yesus bukan di kayu salib, tetapi sebelum penciptaan, Yesus sudah mengampunimu. Ketika Trinitas membahas, mereka berkata, kita akan menciptakan manusia, tetapi kita akan memberi mereka kebebasan. Dan mereka mungkin berdosa, mereka akan berdosa. Kita harus datang dengan rencana. Bagaimana kita akan memecahkan masalah itu? Untuk menebus, untuk menyelamatkan mereka. Kita perlu pengorbanan, seseorang perlu membayar dan Yesus menawarkan diri, dan keputusan telah dibuat. Bahwa anak Allah akan membayar dosa-dosa kita dan memberikan kasih karunia dan pengampunan dan keselamatan. Ketika Trinitas membuat keputusan itu, saat itulah anak domba itu benar-benar disembeli. Karena bagian tersulit adalah mengambil keputusan. Sulit untuk membuat keputusan untuk mengembalikan persepuluhan, dan kemudian ketika engkau melakukannya, itu mudah. Kita bergumul untuk itu, haruskah saya melakukannya? Ini seperti di taman Getsemani, sangatlah sulit ketika Yesus membuat keputusan untuk meminum cawan. Dan anak domba disalibkan, disembeli sebelum dunia dijadikan dasar dunia. Dan Tuhan mengampunimu, Tuhan membayar di kayu salib untuk semua dosa. Bukan hanya dosamu, semuanya, tetapi semua dosa dari semua orang di sepanjang sejarah. Tidak peduli berapa banyak, tidak peduli seberapa besar, Tuhan telah membayarnya, hanya dengan iman engkau menerimanya. Ini seperti jika Tuhan menulis cek untuk semua hutangmu, tidak peduli seberapa besar. Engkau menerima cek, tetapi tidak ada nilainya kecuali engkau menguangkannya. Engkau harus pergi ke bank dan menyetorkannya. Sebelum engkau menyetorkannya, ini hanya sebuah kertas. Dengan imanlah engkau percaya bahwa cek itu sah, itu tidak palsu. Cek itu dijamin, kemudian engkau pergi dan menyetorkannya. Dan hanya kemudian ketika engkau bertindak dan menyetorkannya, pengampunan bekerja untukmu. Itu tidak membantumu ketika Tuhan membayarmu, sebelum engkau mencairkan cek itu. Karena itu, dengan iman engkau menerima pengampunan dan dengan imanlah engkau memberi pengampunan. Engkau harus memiliki iman bahwa Tuhan akan membantumu untuk menyembuhkan luka. Engkau harus memiliki iman bahwa Tuhan akan bekerja dengan yang lainnya. Dan jika mereka tidak berubah, Tuhan akan menjadi hakimnya, dan dia akan menjadi hakim yang baik. Dia tidak membutuhkan bantuanmu. Dia adil. Engkau tidak perlu membantu Tuhan untuk menjadi adil. Engkau harus memiliki iman bahwa Tuhan akan berurusan dengan yang lainnya. Dan dia akan melakukan penghakiman. Engkau harus memiliki iman untuk mengatasinya, melupakannya. Jika tidak, engkau akan selalu terluka, dan membenci, dan menderita. Dan engkau memiliki dendam, dan engkau akan merasakan sakit. Bahkan jika engkau tidak memiliki dendam, engkau memiliki rasa sakit di dalam, yang tidak akan bisa engkau hilangkan. Engkau harus memiliki iman bahwa Tuhan akan berurusan denganmu dan dia. Dan Petrus berkata, tingkatkan iman kami. Dan Yesus berkata, engkau memiliki iman seperti biji sesawi. Engkau tidak perlu mempunyai banyak, cukup sedikit saja. Engkau berkata kepada pohon, kita tidak berbicara sekarang tentang memindahkan gunung, itu adalah tentang iman. Kita berbicara tentang pengampunan. Engkau berkata kepada pohon, bergerak. Dan Yesus berkata, pohon itu tidak akan menebang sendiri. Pohon itu akan tumbang. Memaafkan saja tidak cukup. Tetapi engkau perlu menyingkirkan akar kepahitan yang memakan hidupmu. Engkau tidak memaafkan, karena mereka pantas mendapatkannya. Engkau juga tidak pantas mendapatkan pengampunan. Engkau memaafkan karena Tuhan telah mengampunimu. Dan engkau tidak hanya memaafkan, tapi kemudian engkau berkata, Engkau tahu, saya membenci mereka, saya memaafkan mereka, tetapi saya tidak ingin berbicara. Engkau menyingkirkan akar kepahitan, bukan karena mereka. Mereka bahkan mungkin tidak ingat apa yang telah mereka lakukan terhadapmu. Mereka melanjutkan hidup mereka. Mereka bahkan mungkin tidak sadar. Mereka mungkin telah melakukan sesuatu tanpa disadari. Dan engkau terluka dan bergumul. Oh, ini yang mereka katakan di depan umum tentang saya. Dan mereka melanjutkan hidup mereka dan engkau adalah budak mereka. Engkau tidak memiliki kedamaian. Engkau tidak bisa melanjutkan. Engkau adalah seorang budak. Engkau memaafkan mereka untuk dirimu dan untuk Tuhan. Tuhan telah memaafkanmu, engkau memaafkan mereka. Dan saat engkau memaafkan mereka, engkau berjalan terus. Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakang untuk bergerak maju. Engkau tidak bisa bergerak maju sebelum engkau membiarkan masa lalu berlalu. Engkau harus melepaskannya untuk melanjutkan hidupmu. Kalau tidak, itu akan memakanmu hidup-hidup. Jadi engkau perlu, tidak hanya untuk menebang pohon. Engkau perlu mencabut akar kepahitan. Engkau harus berhenti menarik bel agar bel berhenti berdering di pikiranmu. Engkau harus berhenti membicarakannya. Engkau harus berhenti mengkhawatirkannya. Atau stres tentang hal itu atau termakan olehnya. Engkau berkata, saya memaafkan dan saya memberikannya kepada Tuhan. Tuhan yang akan menghadapinya. Mulai sekarang, ini bukan masalah saya. Saya tidak akan mengizinkan mereka. Saya akan berhati-hati untuk tidak membiarkan mereka melakukannya lagi. Tapi itu bukan berarti saya masih berdiam di dalamnya. Berhenti membicarakannya. Berhenti memikirkannya. Tarik semua akarnya dan kemudian pohon itu perlu melompat ke laut. Mengapa? Tidaklah cukup untuk memaafkan, engkau harus menguburnya. Dan tidak pernah menggalinya lagi, karena itu bau. Alkitab berkata, mengapa laut? Mengapa tidak dikatakan, taruh saja di atas gunung? Alkitab berkata bahwa Tuhan membuang dosa kita ke dasar lautan. Palung Mariana, tempat terdalam di lautan. Tuhan membuang dosa-dosa kita ke dasar lautan. Tuhan ingin engkau melakukan hal yang sama, membuang dosa sesamamu manusia ke dasar lautan. Lakukan seperti yang engkau telah terima. Mengasihi seperti engkau telah dikasihi. Mengampuni seperti Tuhan mengampunimu, sama saja, engkau harus mengampuni orang lain. Dan Yesus berkata, engkau memiliki iman seperti biji sesawi, inilah yang engkau lakukan. Dan engkau percaya, hanyalah dengan iman bahwa Tuhan akan berurusan dengan hal itu, denganmu dan dengan mereka. Jadi Alkitab sangat jelas dan saya akan berbagi denganmu beberapa contoh tentang berapa banyak dia berhutang. Berapa banyak kita berhutang kepada Tuhan. Dan jangan mengampuni seseorang yang berhutang sedikit. Biar saya jelaskan sedikit dengan ilustrasi yang berbeda. Bukan dengan tagihan telepon, seberapa banyak dia diampuni dan seberapa sedikit dia bersedia untuk memaafkan. Tetapi izinkan saya menjelaskan sedikit apa artinya dalam perumpamaan, apa yang dipilih Yesus. Saya akan berbagi layar sejenak untuk menjelaskan berapa banyak kita berhutang. Engkau lihat, dikatakan di sana 10.000 talenta emas. Satu dinar pada waktu itu adalah gaji satu tentara untuk satu hari. Satu dinar pada waktu itu adalah gaji satu tentara untuk satu hari. Satu dinar itu 4 gram perak, bukan emas. Satu dinar itu 4 gram. Satu dinar adalah upah satu hari. Mari kita menganggap, saya tidak tahu berapa banyak yang engkau hasilkan. Tetapi anggap saja engkau menghasilkan 100 dolar sehari, beberapa orang menghasilkan lebih sedikit. Beberapa orang menghasilkan lebih banyak. Mari kita memilih jumlahnya. Mari kita anggap bahwa engkau menghasilkan 100 dolar sehari. Satu dinar adalah gaji selama sehari. Jadi itu nilainya, katakanlah 100 dolar. Tapi satu talenta, itu rata-rata 30 kilogram 30 kilogram emas, bukan perak, itu sekitar 67 pon emas. Dibandingkan dengan 100 dolar, satu dinar sehari, itu adalah gaji selama 16 tahun. 6 ribu dinar adalah 6 ribu hari kerja, rata-rata 16 tahun. Berarti 600 ribu dolar, itu lebih dari setengah juta. Tetapi dia tidak berhutang satu talenta, dia berhutang 10 ribu talenta. Itu sekitar 300 ribu kilogram emas. Itu sekitar 160 ribu tahun, bukan seribu tahun. 160 ribu tahun kerja. Saya ingin engkau membayangkan 100. Itu sekitar 6, bukan juta. Tapi dengarkan baik-baik, tapi 6 miliar. Saya ingin engkau berpikir tentang hal itu. 160 ribu tahun kerja, waktu yang engkau berikan semua gajimu. Saya ingin engkau memahami, tidak hanya sebagian dari gajimu. Dan engkau menyimpan sebagian untuk membayar hipotek dan sewa atau sebagian untuk membayar makanan. Dan untuk membayar utilitas, listrik dan gas dan telepon. Tidak, engkau tidak menyentuh satu sen pun. Engkau juga perlu makan. Engkau juga perlu membayar tagihan. Engkau tidak menyentuh satu sen pun. Seluruh gaji, engkau berikan untuk hutang. Dan engkau masih membutuhkan 160 ribu tahun. Berapa banyak nyawa? Jika engkau hidup 80 tahun, berapa banyak nyawa yang engkau butuhkan untuk membayar hutangmu? Engkau tidak dapat membayarnya, bahkan jika engkau hidup 100 kehidupan. Bahkan jika engkau menjalani seribu kehidupan, engkau tidak akan pernah bisa membayar hutangmu. Jika engkau berhutang begitu banyak, engkau harus membayar bunga dan bunganya sehari. Lebih dari yang bisa engkau hasilkan, mungkin dalam 10 tahun. Dan engkau masih harus bertahan hidup, engkau membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Engkau tidak akan pernah mampu, selama-lamanya, membayar apa yang telah Tuhan lakukan bagimu, disalib. Engkau tidak akan pernah mampu, selamanya, membayar apa yang Tuhan akan lakukan untukmu, memberimu surga. Engkau tidak akan pernah mampu. Dan orang itu berkata, maafkan saya dan saya akan membayar kembali. Jelas, dia tidak tahu berapa banyak hutangnya. Alasan orang tidak dapat mengampuni adalah karena mereka tidak tahu seberapa banyak mereka telah diampuni. Mereka tidak mengerti gravitasi, beban dosa, yang mereka tanggungkan kepada Yesus, yang membunuhnya di kayu salib. Mereka tidak mengerti besarnya anugerah Tuhan. Mereka tidak memahami besarnya kerajaan Allah. Kita tidak memiliki petunjuk tentang hidup yang kekal. Dan kita berkata, oh, saya akan membayar kembali. Kita mencoba untuk melakukan sesuatu untuk membayar Allah untuk merasa layak. Yah, Tuhan melakukan banyak hal. Tapi saya perlu melakukan sedikit. Itu tidak berarti bahwa engkau tidak perlu melakukan apa-apa. Hanya berkeliling, engkau dapat mengutuk. Engkau bisa menipu, mencuri, berbohong, membunuh, melanggar sahabat. Engkau dapat melakukan apapun, itu tidak penting. Tuhan tetap mengasihimu. Dia tetap menyelamatkanmu. Tidak. Karena Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu menuruti aku. Yesus berkata, engkau mengenal mereka dari buahnya. Alkitab mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tapi kita dimilai dari perbuatan. Ketika Yesus datang, engkau dapat berkata, Tuhan, saya mengasihimu. Tapi engkau perlu membuktikannya. Jika saya mengatakan kepada istri saya, saya mencintaimu. Tetapi kemudian saya selingkuh, itu berarti saya berbohong. Jika saya benar-benar mencintainya, saya setia dan saya membantunya. Engkau lihat pada saat penghakiman, bagaimana engkau membuktikan bahwa engkau mengasihi Yesus? Yesus akan menghakimi melalui perbuatan. Aku miskin, dan dia berkata, dan engkau melakukannya untuk aku. Alkitab mengatakan bahwa engkau menunjukkan imanmu berdasarkan perbuatanmu. Contohnya, Abraham percaya, dan dia meninggalkan negerinya. Karena dia percaya dia menaati Tuhan. Abraham percaya dan mengorbankan putranya. Dia melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa dia percaya Tuhan. Ketika Tuhan berkata, aku akan memberimu anak yang tidak terhitung jumlahnya, dia percaya dan dia bertindak berdasarkan itu. Alkitab mengatakan Nuh percaya, dan karena itu dia membangun sebuah bahtera. Ketika dia percaya bahwa Tuhan akan memberi hujan, sebagai bukti bahwa dia percaya, dia menaati Tuhan. Tuhan berkata, bangunlah bahtera. Dia berkata, saya percaya padamu, tetapi saya tidak akan melakukannya. Itu bukan percaya. Jadi, ya, engkau harus bekerja. Tapi apapun yang engkau lakukan, engkau tetap tidak akan pernah bisa membayar setetespun pengampunan Tuhan. Engkau tidak akan pernah membayar setetespun rahmat Tuhan. Engkau tidak akan pernah membayar setetespun berkat Tuhan. Engkau tidak akan pernah membayar setetespun surga, kehidupan kekal. Di mana pikiran tidak dapat memahami, bahasa manusia tidak dapat mengungkapkannya. Hal-hal yang tidak pernah sampai ke pemahaman atau imajinasi manusia. Engkau tidak akan pernah bisa membayar dan engkau hidup selama-lamanya. Engkau bahkan tidak pernah bisa mengerti itu, apalagi membayarnya. Dan kita berkata, saya harus melakukan sesuatu untuk pantas mendapatkannya. Oh, ayolah. Itu menunjukkan bahwa kita tidak memahami kasih karunia dan pengampunan dan karunia yang kita terima. Dan karena itu, karena kita tidak mengerti, kita tidak menghargai. Dan karena kita tidak menghargai, kita tidak mempercayai Tuhan dan tidak memahami kasihnya. Dan karena itu, kita tidak dapat mengasihi orang lain, dan kita tidak dapat mengampuni orang lain. Jadi agar engkau dapat mengampuni orang lain dan mengulurkan rahmat, engkau perlu memahami sepenuhnya rahmat Tuhan lebih dan lebih. Untuk mengampuni, engkau perlu memahami pengampunan. Untuk bermurah hati kepada orang lain, engkau perlu memahami bagaimana Tuhan bermurah hati kepadamu. Semakin engkau memahami bagaimana Tuhan itu, semakin engkau dipenuhi dengan kasihnya, dan semakin engkau dapat memperluas kasih. Orang yang tidak mengampuni adalah orang yang belum mengalami pengampunan. Dan mengatakan itu, saya bisa memberikan contoh lain, dan kita bisa terus dan terus dan terus dengan contoh. Saya tidak mungkin memberi contoh terus, waktu kita hampir habis. Dan saya baru menjelaskan beberapa slide dari presentasi kita. Tetapi jika engkau memasukkan talenta, seperti yang biasa mereka lakukan, talenta di dalam tas, seperti karung. Jika engkau memasukkan emas itu ke dalam karung, itu membutuhkan, pada dasarnya, 10.000 kantong emas. 10.000 talenta, setiap tas berisi 1 talenta. Itu setara dengan 100 juta pekerja per hari. Orang dalam cerita itu bodoh, sama sekali tidak tahu apa-apa, tidak menyadari besarnya hutangnya. Dan ketaterhinggaan kasih karunia serta pengampunan dan kasih. Dan itulah masalah dia yang sebenarnya. Dia memang memiliki masalah dosa. Tetapi masalah dia sebenarnya yang membatasi keselamatannya bukanlah dosa. Tetapi kurangnya pemahaman tentang kasih karunia. Israel tidak kehilangan kanaan karena temboknya, karena raksasa. Tetapi Alkitab mengatakan dalam Ibrani pasal 3, mereka tidak masuk karena ketidakpercayaan. Kita tidak kehilangan surga karena masalah kita atau dosa kita. Tetapi karena kurangnya pemahaman kita akan kasih dan anugerah Tuhan. Dan oleh karena itu kita tidak percaya kepada Tuhan, dan oleh karena itu kita tidak menerima kasih karunia, dan oleh karena itu kita tidak memberikan kasih karunia. Dia tidak mengerti hutangnya. Dia tidak menghargai pengampunan dan rahmat. Dan karena itu dia tidak dapat memberikannya kepada orang lain. Pikirkan tentang itu. Jika engkau berhutang 100 ribu dolar ke kartu kredit. Hanya bunganya saja, katakanlah 20%, itu membuatmu sulit untuk melunasinya. Terlebih lagi, jika engkau berhutang pekerjaan dengan gaji 160 ribu tahun. Engkau tidak akan pernah bisa membayarnya kembali. Sekarang dalam perjalanan keluar, ngomong-ngomong, ini emasnya, engkau memiliki 10 ribu talenta emas. Dan temanmu berhutang kepadamu 100 dinar. Saya mengukur di tangan saya, 100 dinar, engkau dapat menyimpannya di kedua tangan. Itu bernilai sedikit lebih dari 3 bulan. Dia berhutang pekerjaan senilai 160 ribu tahun kepada tuannya. Dan temannya berhutang kepadanya pekerjaan senilai 3 bulan. Dia diampuni 160 ribu tahun dan dia tidak bisa mengampuni 3 bulan. Itu konyol! Jika engkau memasukkan uang itu ke dalam tas, secara harfiah dibutuhkan. Pada dasarnya, dibutuhkan 5 mil orang bola bali untuk membawa tas 10 ribu talenta, 5 mil. Itu kira-kira 8 km dari orang-orang yang saling membelakangi untuk mengangkat hutang. Kita perlu memahami bahwa kita tidak bisa pergi kepada Tuhan untuk pengampunan. Dalam Matius 6, Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yesus tidak bermaksud bahwa untuk diampuni, engkau harus meminta orang yang bersalah kepadamu untuk membayarmu. Tetapi untuk diampuni, engkau harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Dan Yesus tidak bermaksud bahwa kita harus mengabaikan mereka dan membiarkan mereka melakukannya lagi dan mengizinkan mereka. Kita telah membicarakan hal itu dan Yesus tidak bermaksud bahwa kita hanya harus mengampuni satu kali. Saya ingin membaca sebuah kutipan di Gospel Workers, halaman 430. Jika kita berharap doa-doa kita untuk pengampunan didengar dan diampuni. Kita harus mengucapkannya dalam semangat pengampunan. Kita harus mengampuni orang lain dengan cara yang sama, sejauh kita berharap untuk diampuni. Pada dasarnya, jika engkau ingin banyak diampuni, engkau perlu banyak mengampuni. Sampai kepada ukuran engkau mengampuni. Engkau akan diampuni. Pikirkan tentang itu, ketika engkau tidak mengampuni seseorang. Mereka yang memiliki hati yang keras, hati yang dingin, yang mengaku sebagai orang Kristen. Tetapi mereka menunjukkan kurangnya kasih karunia, kurangnya pengampunan. Kurangnya toleransi satu sama lain, bukanlah seperti Kristus tetapi setan. Dengarkan baik-baik. Ini adalah sifat setan. Kita semua harus membuka hati kita lebar-lebar untuk kasih Yesus. Mengapa? Karena itu bagaimana kita bisa menunjukkan kasih sayang kepada saudara-saudara kita? Sangat jelas. Hanya ketika engkau menerima cinta, engkau dapat berbagi cinta. Perumpamaan Tuhan Yesus, halaman 251 kita diampuni bukan karena kita mengampuni. Tetapi karena kita mengampuni, kita diampuni. Karena kita diampuni, kita mengampuni orang lain. Jika engkau memahami bahwa Tuhan mengampunimu, engkau akan mengampuni orang lain. Dan saat engkau mengampuni orang lain, engkau dapat kembali kepada Tuhan untuk pengampunan. Dan saat engkau menerimanya, engkau bisa memberikannya. Engkau tidak dapat memberikan apa yang engkau tidak miliki. Saat engkau menerimanya, engkau menyebarkannya sehingga engkau dapat menerima lebih banyak dan memberi lebih banyak. Dasar dari semua pengampunan ditemukan dalam kasih Allah. Jika engkau tidak menerima kasih Allah, engkau tidak dapat mengasihi sesamamu, terlebih lagi musuhmu. Ditemukan dalam kasih Tuhan dan dengan sikap kita terhadap orang lain. Kita menunjukkan apakah kita telah menerima kasih Tuhan atau belum. Jadi pada dasarnya, jika engkau tidak mengampuni orang lain, engkau menunjukkan bahwa engkau tidak pernah menerima kasih Tuhan. Engkau membicarakannya, tetapi engkau belum mengalaminya. Bersikap baik dan penuh kasih satu sama lain, saling mengampuni sama seperti Tuhan telah mengampunimu. Dasar dari semua pengampunan, kita sudah membacanya. Saya ingin engkau memikirkannya. Masalah sebenarnya yang kita miliki dalam kasih karunia adalah bahwa kita tidak memahami Tuhan dan kasihnya. Dan pengampunannya dan berkat-berkatnya dan pengorbanannya dan kerajaannya. Dan ketika engkau bergumul dengan kasih karunia, ketika engkau bergumul dengan pengampunan. Ketika engkau bergumul dengan pemahaman bahwa engkau telah diampuni. Ketika engkau bergumul memahami bagaimana kasih karunia bekerja. Bagaimana keselamatan bekerja, ketika engkau bergumul untuk mengampuni orang lain. Dan menunjukkan kasih karunia ketika mereka tidak pantas mendapatkannya dan mereka menyakitimu. Masalah yang engkau miliki dan solusi yang engkau miliki adalah kembali ke salib. Dan memahami apa yang telah Tuhan lakukan bagimu dan memahami apa yang sedang ia lakukan bagimu dan memahami apa yang akan ia lakukan bagimu. Dan semakin engkau memahami dan menerima itu, semakin engkau akan diubahkan ke titik di mana engkau tidak memiliki masalah untuk mengampuni orang lain. Saya ingin mengingatkanmu, dikatakan, aku akan mengampuni kesalahan mereka. Dalam Yeremia, aku tidak akan mengingat dosa mereka lagi. Lagu itu berkata, Yesus telah membayar semuanya. Semua kepadanya, aku berhutang. Yesus mengampuni sepenuhnya. Yesus memulihkan sepenuhnya ketika engkau tidak layak. Pikirkanlah tentang Raja Daud berdosa dan itu bukanlah dosa kecil. Dan dia bahkan membunuh Uria, yang adalah seorang prajurit yang setia. Dan agar tidak ada yang menyadari, dia membunuh beberapa orang lain yang berada di barisan yang sama dengan Uria. Itu adalah dosa besar. Tuhan, tidak hanya mengampuninya, tetapi memulihkannya, menempatkannya kembali sebagai Raja. Kita terkadang mengampuni tetapi kita tidak pernah memulihkan. Tuhan memulihkan dia dan Tuhan berkata beberapa generasi kemudian, nubuatan itu ditujukan kepada Raja yang berbeda. Engkau tidak seperti hambaku Daud, yang tidak pernah berbuat dosa, kata Tuhan. Dan sepanjang hidupnya menaati semua perintahku dan berjalan di segala jalanku. Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan, Tuhan melupakan, dan Tuhan menyelamatkan. Ketika engkau memahami itu dan engkau dipenuhi, diliputi oleh kasih itu. Engkau memahami bahwa apa yang telah mereka lakukan terhadapmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah engkau lakukan terhadap Tuhan. Apa yang engkau berikan kepada mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Begitulah cara engkau menyelesaikannya. Begitulah cara engkau memahami kasih karunia. Begitulah cara engkau mengulurkan kasih karunia. Begitulah cara engkau memperluas kasih. Dengan tenggelam dalam kasih karunia dan pengampunan dan kasih. Itulah sebabnya kita bergumul karena kita memiliki banyak teori tentang kasih karunia. Tetapi sangat sedikit pemahaman tentang kasih karunia yang sebenarnya. Saya ingin menjelaskan lagi dan lagi, pikirkan tentang anak yang hilang. Dia berkata, engkau tahu, saya bekerja sepanjang hidup saya. Saya melayanimu dan engkau tidak pernah memberi saya apapun. Dia bekerja untuk menerima. Dan maksud saya, itu adalah putra sulung, putra yang baik, dan kita katakan dia adalah putra yang jahat. Tapi yang satu lagi, dia menghancurkan ayahnya, dia membuat rambut ayahnya putih. Dia menghancurkan semua warisan. Mereka berdua bisa menerima pengampunan. Tetapi yang satu menghargai pengampunan, yang lain tidak menghargainya. Pikirkan tentang hal itu. Dia yang merusak segalanya, dia tidak pantas mendapatkannya. Ayahnya berlari menghampiri anaknya. Ketika anaknya kembali, saya tidak tahu bagaimana mengatakannya dalam bahasa Inggris. Untuk menerima dia kembali, dan ayah berlari menghampirinya. Itu memalukan dalam masyarakat tersebut. Orang tua tidak akan menghampiri, karena mereka akan kehilangan matabatnya. Mengapa? Karena mereka memiliki semacam penutup, seperti kain dan bisa bergerak dan memperlihatkan terlalu banyak. Pada dasarnya, mereka seharusnya berjalan dengan hati-hati. Dia berlari menghampirinya. Dia menunggu putranya bahkan sebelum anaknya kembali. Tetapi kemudian ketika putranya kembali, Alkitab mengatakan bahwa dia memeluk putranya. Dan kita berpikir, oh, karena dia merindukannya. Tidak, kata-kata di sana bukan untuk memeluk. Tetapi untuk menutupi untuk perlindungan. Karena dalam perjanjian lama, ketika seorang anak laki-laki melakukan sesuatu yang mempermalukan orang tuanya. Mereka seharusnya dilempari batu, sehingga tidak ada anak lain yang akan melakukannya lagi di seluruh negeri. Sang ayah tidak memeluknya, menutupinya. Dalam pesan yang diberikan kepada masyarakat, Jika engkau ingin melempari batu anak saya, engkau harus membunuh saya terlebih dahulu. Sang ayah siap membayar kesalahan putranya dengan nyawanya sendiri. Lebih dari itu, sang ayah memberinya cincin. Cincin itu adalah segel untuk semua transaksi bisnis. Jika seorang putra telah menghabiskan segalanya, apakah engkau akan memberinya bisnis, agar dia dapat menghancurkannya lagi? Sang ayah melupakan dan mengampuni. Dan itu lebih dari itu, sang ayah memberinya sepatu. Pada dasarnya, budak tidak memiliki sepatu. Orang yang bebas yang mempunyai sepatu. Engkau bebas. Saya tidak membawamu kembali dan kemudian saya memberi syarat. Saya memberimu kebebasan. Saya akan memutuskan untuk mempercayaimu lagi, meskipun saya mengambil risiko besar. Sang ayah mengorbankan anak lembu tembun. Engkau mungkin berpikir bahwa, mari kita berikan tagihan besar, perayaan besar, pesta besar dan makanan dan makanan untuk semua orang. Tidak. Hukum berkata, jika seorang anak keluar, jika orang menemukannya, mereka akan melemparinya dengan batu. Sampai hari penebusan, Yom Kipur, ketika pengorbanan harus dibawa. Dan orang-orang akan menyimpan anak sapi terbaik, anak lembu tambun yang paling sehat. Atau domba atau apapun yang dibawa ke baik suci dan mereka akan diampuni untuk semua dosa dari tahun sebelumnya. Dan sang ayah berkata, saya tidak sabar menunggu hari penebusan, karena kita memiliki 4 atau 5 atau 3 bulan lagi. Dan sementara itu, jika anak saya melangkah keluar, seseorang akan membunuhnya. Jadi sang ayah mengorbankan anak sapi tambun sebelumnya, untuk mengatakan kepada seluruh kota. Seekor anak sapi tidak cukup untuk memberi makan seluruh kota. Intinya bukan untuk memberi makan orang. Tetapi untuk memberi tahu mereka pesan, anakku sudah diampuni, jangan berani menyentuhnya. Pada dasarnya, Tuhan sepenuhnya mengampuni, memulihkan sepenuhnya, sepenuhnya memberikan warisan. Ketika kita tidak pantas mendapatkannya, kita tidak melakukan apapun untuk pantas mendapatkan kepercayaan. Sepenuhnya diselamatkan dan kemudian memberi kita keabadian. Semakin engkau menggenggam, engkau tinggal. Bukan pada apa yang telah dilakukan orang lain bagimu, bukan pada apa yang telah engkau lakukan. Semakin engkau tinggal di dalam kasih karunia itu. Itulah alasan Alkitab mengatakan bahwa kasihnya mendorong kita. Ketika engkau memahami kasih, itu akan mengubahmu, bukan saat engkau melihat masalah, bukan saat engkau mencari solusi. Ketika engkau memahami kasih dan kasih karunia dan berkat dan keabadian, itu akan membanjirimu dengan kasih Tuhan. Ketika engkau memahami kasih Tuhan, engkau tidak bisa tidak mencintainya kembali. Dan ketika engkau mencintainya, maka menaatinya bukanlah tugas. Itu hak istimewa, suatu sukacita. Disitulah kita bergumul memahami kasih. Masalah sebenarnya yang dimiliki hamba yang tidak berbelas kasih itu. Bukanlah karena dia berhutang begitu banyak, meskipun itu adalah masalah yang serius. Masalah sebenarnya adalah dia tidak mengerti besarnya hutangnya. Dan besarnya, ketat terbatasan dari rahmat yang diterima. Masalah sebenarnya yang kita miliki adalah bahwa kita tidak mengerti apa yang telah kita lakukan. Dan apa yang telah Tuhan lakukan, dan apa yang dia lakukan, dan apa yang akan dia lakukan. Pikirkan saja tentang hidup yang kekal. Engkau bahkan tidak dapat menyelimuti pikiranmu tentang hal itu. Bisakah engkau membayarnya? Pikirkan tentang lagunya. Betapa banyak keuntungan yang kita miliki. Yesus telah bayar hutang dosaku, semua kepadanya aku berhutang. Yesus membayar semua dosaku yang kotor. Dia membasuhnya sampai-sampai dia membuatmu baru seputih salju. Itu berarti bersih tak bernoda. Bagaimana engkau bisa membayar untuk itu? Bagaimana engkau bisa membayar surga? Semakin kita memahami kasihnya, semakin kita mengasihinya. Semakin kita mengasihinya, semakin mudah untuk menurut. Itulah alasan Daud mengatakan, hukummu itu menyenangkan, itu adalah sukacita. Itulah alasannya, karena dia telah diampuni, dan dia mengerti begitu besar dia telah diampuni. Itulah alasan mengapa dia bisa menurut dengan sukacita tanpa masalah. Ketika engkau memahami cinta, engkau akan mencintai. Ketika engkau mencintai, tidak sulit untuk menurut. Tidak sulit untuk melayani, engkau melakukannya dengan senang hati, itu hak istimewa. Terlebih lagi, itulah alasan kita mampu. Itulah cara kita bisa mengampuni orang lain. Orang Kristen sejati menerima pengampunan dengan iman, berdiam dalam kasih dan rahmat dan belas kasihan Allah. Mengenal Tuhan lebih dan lebih dalam, dan lebih dalam, untuk memahami kasih, Paulus berkata yang melampaui pemahaman manusia. Itu tidak mungkin untuk memahami sesuatu yang melampaui pemahaman. Tapi pada dasarnya yang dia maksud adalah tinggallah di dalamnya siang dan malam. Roh Nubuat mengatakan bahwa akan baik bagi kita setiap hari untuk menghabiskan setengah jam atau lebih. Memikirkan minggu terakhir kehidupan Yesus, pada pengorbanannya, itu akan baik untuk hidup kita. Itu akan mengubah segalanya. Semakin engkau memahami hal itu, semakin banyak kedamaian yang engkau miliki. Semakin engkau mengasihi, semakin mudah untuk mengikuti rencana Tuhan. Dan percaya kepadanya dan percaya pada kasihnya dan menaatinya. Semakin mudah untuk mengampuni orang lain dan mengulurkan belas kasihan dan kasih sayang dan kebaikan dan menunjukkan karakter Kristus. Itulah yang memiliki kekuatan untuk mengubahmu dan mengubah orang-orang di sekitar Anda. Itulah yang menunjukkan karakter Kristus. Mari kita berdoa bersama. Bapak di surga Kami tidak tahu seberapa besar kasihmu kepada kami. Seberapa besar arti salib, betapa banyak berkat yang engkau berikan kepada kami setiap hari. Seberapa banyak yang akan engkau berikan kepada kami, melalui surga. Tolong bantu kami untuk melihat. Untuk berpikir tentang itu, untuk merenungkan itu, untuk membayangkannya setiap hari. Dan untuk diisi dengan pemahaman yang lebih dan lebih dalam tentang kasih dan rahmatmu. Dan saat kami dipenuhi dengan kasihmu. Untuk mulai mencerminkan kasih itu dan membagikan kasih itu kepada orang lain di sekitar kami. Untuk memahami bahwa engkau mengampuni kami meskipun kami tidak pantas mendapatkannya, dan untuk dapat mengampuni. Untuk memahami bahwa engkau memberi kami rahmat dan untuk memulai memberikan rahmat. Kami berdoa dalam nama Yesus dan terima kasih, Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.